Heavenly Jewel Cheng Season 38, mengalahkan kakak beradik. Namun, kedua pemimpin perusahaan itu berada dalam dilema. Untuk rekrutan baru yang menyebabkan keributan di daerah mereka, mereka tidak terlalu senang. Tapi, siapa yang harus mereka kirim? Kekuatan apa? Biarkan aku mencoba. Tepat pada saat itu, teriakan keras terdengar. Entah dari mana, seorang tentara muncul dan melangkah ke lapangan kompetisi pendahuluan. Siapa yang mengizinkanmu naik? Kedua pemimpin perusahaan itu berteriak dengan marah bersamaan. Namun, mereka dengan cepat berhenti, ekspresi terkejut di mata mereka. Zhou Weiking melihat ke arah pihak lain, hanya untuk melihat bahwa dia juga seorang prajurit berseragam infanteri. Namun, dia berbeda dari prajurit lain yang pernah dia lihat sebelumnya karena dia tidak mengenakan baju kulit, dan bahkan seragamnya compang kemping dan robek. Hanya ada lapisan tipis janggut di kepalanya, dan wajahnya tampak garang. Perawakannya yang tinggi seperti gunung, tingginya setidaknya 2 meter, dan melalui seragam terbuka, orang bisa melihat tato kepala serigala di dadanya. Selain penampilannya yang gagah, ia juga memiliki aura bandit. Saat dia menyentuh janggut di kepalanya, matanya berkilat tajam saat dia menatap kedua pemimpin perusahaan. Pandangan inilah yang menyebabkan kedua pemimpin perusahaan itu tutup mulut. Pendengaran Zhou Weiking sangat bagus, dan dia samar-samar mendengar seseorang berkata, itu Batalion Rufian. Batalion Bajingan. Tentara Zongtian sebenarnya memiliki formasi seperti itu. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, pria berkulit hijau itu mengacungkan jari ke arahnya. Bocah cilik, kamu punya banyak kekuatan ya? Ayo, biarkan Big Bro ini membandingkan kekuatan denganmu. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju Zhou Weiking. Berhenti, kedua pemimpin perusahaan menyerbu ke arena pada saat yang sama, menghalangi jalan Zhou Weiking. Pemimpin kompi di sebelah kiri berkata dengan sungguh-sungguh, Serigala Hijau, apakah Anda berniat menimbulkan masalah di resimen ke-16 kita? Serigala Hijau mengerutkan bibirnya dan berkata, Apa? Apakah resimen ke-16 Anda takut atau bahkan tidak mampu membeli satu koin perak itu? Anda bahkan tidak bisa mengurus rekrutan baru. Karena ayahmu, ayahmu, sangat ingin membantumu merawatnya. Jangan mencoba untuk bertindak tinggi dan perkasa di depan saya. Dalam hal pangkat militer, ayahmu, ayahmu, sama denganmu. Jika Anda tidak berani menerima tantangan, Anda semua dari resimen ke-16 hanya bisa berteriak kepada ayahmu, Kakak Serigala Hijau, aku pengecut. Aku hanya akan menyekap antatku dan segera pergi. Kedua pemimpin peleton itu sangat marah. Saat mereka hendak berbicara, suara Zhou Weiking terdengar dari belakang. Pemimpin peleton, biarkan aku mencoba. Kedua pemimpin perusahaan menoleh untuk melihatnya, alis mereka berkerut. Pemimpin kompi yang tepat berkata, Batalion Rufian benar-benar ganas. Pada titik ini, demi kehormatan resimen ke-16, mereka tidak dapat lagi menghentikan pertempuran ini. Kalah dalam persaingan bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah ditusuk dari belakang oleh orang lain. Serigala Hijau melengkungkan bibirnya saat dia melihat kedua pemimpin perusahaan itu pergi. Untuk apa mereka berpura-pura? Pada akhirnya, Anda masih menjadi lawan saya yang kalah. Ayo, nak. Saat dia berbicara, dia membengkokkan jarinya ke arah Zhou Weiking. Zhou Weiking tidak marah sama sekali, malah menunjukkan senyum jujurnya yang khas. Sama seperti orang biasa lainnya, dia berjalan menuju Serigala Hijau. Hati-hati, aku datang. Jarak keduanya tidak jauh, dan dalam beberapa langkah, dia tepat berada di depan Serigala Hijau. Tanpa gerakan mewah, kepalan lurus menghantam wajah Serigala Hijau. Serigala Hijau tertawa dingin. Meskipun dia telah mengatakan bahwa dia ingin bersaing dengan Zhou Weiking dalam hal kekuatan, ketika mereka benar-benar mulai bertarung, dia tidak berniat melakukannya. Tubuhnya miring sedikit ke samping, menghindari tinju Zhou Weiking, dan tangan kirinya mencambuk seperti cambuk ke arah lengan kanan Zhou Weiking. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah ke depan, kaki kanannya melangkah di antara kaki Zhou Weiking, dan siku kanannya membentur dengan kejam ke sisi wajah Zhou Weiking. Begitu Serigala Hijau menyerang, aura ganas meledak. Dari tindakannya, terlihat jelas bahwa di ahli dalam pertarungan jarak dekat. Menghadapi serangkaian tindakan Serigala Hijau, tanggapan Zhou Weiking sesederhana biasanya. Sangguan Feier bisa dikatakan sebagai guru pertarungan jarak dekatnya, dan dia telah mengajarinya bahwa dalam pertarungan jarak dekat, kemenangan dapat ditentukan kapan saja. Dia telah mengajarinya bahwa dalam pertempuran jarak dekat, kemenangan dapat ditentukan kapan saja. Dia telah mengajarinya bahwa dalam pertempuran jarak dekat, kemenangan dapat ditentukan kapan saja. Meskipun dibandingkan dengan Sangguan Feier, keterampilan pertempuran jarak dekat Zhou Wei King masih jauh darinya, tetapi beberapa hari terakhir ini, dia telah dipukuli cukup banyak, dan itu tidak sia-sia. Dari Sangguan Feier, dia telah mempelajari beberapa hal. Menarik tinjunya dalam sekejap, dia sekali lagi menyerang secara horizontal. Ini adalah reaksi Zhou Wei King, dan selain itu, dia tidak melakukan gerakan lain. Tangan kanannya bertabrakan dengan tangan kiri lawannya, dan para prajurit yang menonton hanya bisa mendengar suara asteris-peng asteris yang keras, dan semua gerakan serigala hijau yang tidak perlu telah kehilangan efeknya. Itu karena dalam sapuan tunggal Zhou Wei King, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, jatuh tiga atau empat yard sebelum dia berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Secara alami, semua serangannya terhadap Zhou Wei King juga telah kehilangan keefektifannya. Reputasi ganas serigala hijau sudah dikenal oleh banyak orang, dan sebelum pertarungan dimulai, tidak ada yang terlalu memikirkan Zhou Wei King. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa ketika pertarungan dimulai, orang yang menang sejak awal sebenarnya adalah rekrutan yang sederhana dan tampak jujur ini. Diterbangkan oleh tamparan Zhou Wei King, serigala hijau juga tertegun sejenak. Dia tidak menyangka dengan kekuatannya, dia benar-benar akan dikirim terbang oleh lawannya dengan cara seperti itu. Cahaya ganas di matanya semakin kuat, dan di sekitar pergelangan tangan kanannya, empat permata fisik bersinar dengan campuran ichi jade dan yellow jade. Dia sebenarnya adalah master permata fisik empat permata. Spesialisasinya adalah dalam kekuatan dan pertahanan. Master permata fisik empat permata, ditempatkan di pasukan manapun, dianggap sebagai keberadaan yang kuat. Ini juga alasan mengapa kedua pemimpin perusahaan sangat waspada terhadap serigala hijau sebelumnya. Melihat bahwa dia benar-benar melepaskan permata fisiknya, kedua pemimpin perusahaan itu berteriak dengan marah. Menurut aturan di sini, jika lawannya bukan jewel master, mereka tidak diperbolehkan menggunakan permata fisik atau elemental mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Gerakan serigala hijau sangat cepat, dan begitu dia melepaskan keempat permata fisiknya, dia sudah menerkam ke arah Zhou Wei King. Dengan dorongan dari empat permata fisiknya, bahkan jika dia tidak menggunakan peralatan konsolidasi, dalam hal kekuatan dan pertahanan, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Diterbangkan dengan satu tamparan dari pemula seperti Zhou Wei King adalah penghinaan besar baginya, dan dia harus menang dalam satu pukulan untuk mendapatkan kembali wajahnya. Selain sangguan Feier, hampir semua orang meneriaki Zhou Wei King untuk berhati-hati. Di mata mereka, serigala hijau dengan permata fisiknya terlalu menakutkan. Namun, di saat berikutnya, hasil yang tidak terduga terjadi. Asteris Peng Asteris sebuah ledakan keras, dan serangan kuat serigala hijau dikirim terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat daripada saat dia menerkam. Kali ini, dia terbang lebih dari 10 yard dari arena sebelum menabrak tanah dengan keras. Di sisi lain, Zhou Wei King hanya melakukan gerakan sederhana menarik kembali kakinya. Jelas bahwa serigala hijau telah terlempar oleh tendangannya. Kedua pemimpin kompi yang hendak menyerang ke depan berhenti tiba-tiba, saling memandang dengan cemas. Seolah-olah mereka bisa melihat butir-butir besar keringat mengalir di dahi masing-masing. Zhou Wei King mampu mengalahkan serigala hijau dengan satu tendangan bukanlah hal yang paling mengejutkan. Lagi pula, di seluruh pasukan utara Zhong Tian, dengan tingkat kultifasi serigala hijau, dia jauh dari peringkat. Namun, hal yang paling penting adalah ketika Zhou Wei King menendang keluar, mereka tidak merasakan gema energi surgawi. Artinya, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menerbangkan serigala hijau. Itu benar-benar menakutkan. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk mengalahkan Master Permata Fisik Empat Permata dengan peningkat kekuatannya. Serigala hijau tergeletak di tanah, berjuang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhasil merangkat kembali. Saat dia melihat Zhou Wei King lagi, tatapannya sudah berubah. Orang ini benar-benar fleksibel, dan setelah membuat penilaian yang akurat tentang siapa teman atau musuh, dia tidak ragu untuk berbalik dan pergi, bahkan tidak meninggalkan satu kata jahat pun. Seketika, seluruh arena bersorak-sorai, dan sorakan itu cukup untuk menarik perhatian sembilan arena lainnya. Di mata para prajurit ini, Zhou Wei King adalah anggota resimen ke-16 mereka, dan baginya untuk mengalahkan serigala hijau dengan kekuatannya sendiri, itu merupakan kehormatan besar bagi resimen ke-16. Kedua pemimpin perusahaan berjalan ke arah Zhou Wei King, memberinya acungan jempol. Bro, kekuatanmu benar-benar bawaan. Kerja bagus, Anda telah membawa kehormatan bagi resimen ke-16 kami. Zhou Wei King berpikir dalam hati, saya tidak bergabung dengan pojok duel ini untuk mendapatkan kehormatan. Namun, dia mempertahankan senyum jujurnya dan berkata, Pemimpin perusahaan, mari kita lanjutkan. Bukankah Anda mengatakan bahwa selama Anda memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, Anda bisa menjadi pemimpin perusahaan? Kedua Kapten Kompi saling memandang dan mengangguk. Kapten Kompi di sebelah kiri berkata, Dengan kekuatanmu, kamu lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi Kapten Kompi. Posisi Kapten Kompi, Anda tidak perlu melanjutkan dengan 10 pertandingan ini. Oi, adik kecil ini harus bergabung dengan perusahaan kita. Kita juga memiliki posisi pemimpin perusahaan yang kosong. Sebelum Zhou Wei King dapat berbicara, kedua pemimpin perusahaan sudah mulai berdebat. Siapa yang tidak menginginkan pemimpin perusahaan yang kuat di antara bawahannya? Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kedua pemimpin perusahaan, tolong berhenti berdebat. Karena Anda telah setuju untuk mengizinkan saya melewati 10 pertandingan pendahuluan, saya ingin mencoba menantang ringmaster menengah. Bagaimana menurut Anda? N, Anda ingin menantang ringmaster tingkat menengah? Kedua pemimpin perusahaan berhenti berdebat, dan pandangan mereka terhadap Zhou Wei King berubah. Pemimpin perusahaan di sebelah kiri berkata, Bro, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Semua ringmaster perantara adalah jewelmaster, dan bahkan ada heavenly badmaster. Meskipun kekuatanmu tidak buruk, tetapi ringmaster tingkat menengah semuanya sangat kuat. Anda telah melihat kekuatan serigala hijau itu, dia hanya mampu unjuk gigi di pertandingan penyisihan. Di level master ring menengah, bukan hanya kekuatan saja yang bisa menang. Zhou Wei King menggaruk kepalanya dan berkata, Saya ingin mencoba. Baiklah, karena itu masalahnya, kamu tunggu di sini. Aku harus melapor ke atasanku, dan kita akan menarik undian. Sudah lama sejak seseorang menantang ringmaster tingkat menengah. Kita perlu melihat berapa banyak ringmaster perantara yang ada di sini hari ini, dan pilih lawanmu dari mereka. Bro, keberanianmu patut diacungi jempol, semoga kamu bisa melakukannya dengan baik. Seperti yang mereka katakan, kedua pemimpin perusahaan mengatur sisa pertandingan awal, sebelum buru-buru pergi. Bab 372 Turnamen Pemula Berlanjut Setiap hari, akan ada banyak perkelahian, dan meskipun kemenangan Zhou Wei King atas serigala hijau menjadi sorotan, itu tidak cukup untuk menarik perhatian semua orang. Kebisingan dan sorakan terus terdengar. Sangguan Feier berdiri di sampingnya, mencubit daging lembut di pinggangnya dengan kejam, berkata dengan lembut, Kamu bisa terus berakting, tapi aku tidak akan mengecewakanmu. Mengapa Anda tidak menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya? Bukankah Anda selalu mengatakan bahwa waktu sangat ketat? Zhou Wei King meringis kesakitan, dan berkata dengan wajah pahit, Kami baru di sini, dan tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Kami harus mengambil langkah demi langkah. Jika kami naik terlalu tinggi, kami tidak akan bisa melihat banyak hal. Misalnya, serigala hijau dari Batalion Rufian itu. Tempat seperti apa Batalion Rufian itu? Apakah ada tempat seperti itu di ketentaraan? Sangguan Feier berkata, Bagaimana saya tahu? Namun, tanganku gatel. Karena Anda tidak akan membiarkan saya bertarung di sini. Malam ini Anda akan menemani saya. Jika Sangguan Feier mengatakan kata-kata terakhir itu kepada seorang pria dalam penampilan aslinya, itu akan menyebabkan darahnya mendidih. Namun, ketika Zhou Wei King mendengar kata-kata itu, reaksi pertamanya adalah mundur selangkah, memohon dengan suara rendah, Pahlawan wanita, Tolong selamatkan hidupku. Sangguan Feier berkata dengan sombong, lakukan sesuai keinginanmu. Bagaimanapun, jika Anda tidak membiarkan saya kenyang, malam ini saya akan mengajari Anda beberapa keterampilan pertempuran jarak dekat. Zhou Wei King mendengus dan berkata, Jika Anda memiliki kemampuan, jangan gunakan peralatan konsolidasi Anda, gunakan saja keterampilan elemental jewel Anda. Keterampilan pertarungan jarak dekat sangguan Feier paling kuat ketika dipasangkan dengan empat peralatan konsolidasinya, dan keuntungan terbesar Zhou Wei King adalah keterampilannya yang selalu berubah. Jika sangguan Feier tidak menggunakan peralatan konsolidasinya, dia pasti bisa melawannya. Sayangnya, tidak mudah membodohinya. Sangguan Feier mengangkat kepalanya, bahkan tidak memandangnya, berpura-pura tidak mendengarnya. Suasana di duel corner masih semarak seperti biasanya. Tepat pada saat itu, Zhou Wei King melihat seorang pria berjalan ke panggung melingkar yang awalnya kosong. Itu adalah salah satu dari dua pemimpin perusahaan dari sebelumnya. Semua saudara dari resimen ke-16, perhatikan. Setelah pertarungan ini berakhir, semua pertarungan lainnya akan ditangguhkan. Suaranya jelas diperkuat oleh energi surgawinya, dan menyebar jauh dan luas, bahkan mereka yang berada di tepi sudut duel dapat mendengarnya dengan jelas. Sorak-sorai yang awalnya antusias tiba-tiba menjadi tenang. Mata semua orang terfokus pada platform bundar di tengah dengan sedikit keraguan. Pemimpin perusahaan tersenyum tipis dan berkata, sebentar lagi, akan ada tantangan menengah yang sangat menarik. Penantangnya adalah seorang saudara muda yang baru saja bergabung dengan divisi 16 kami. Namanya Zhou Xiaopang. Adapun lawannya, kami telah memutuskan setelah undian. Itu adalah beruang tirani dari batalion ke-6 dari divisi ke-16. Semua orang harus tahu tentang Violin Bear. Dia sama seperti ku, pemimpin perusahaan. Dikatakan bahwa orang ini pernah mencabik-cabik beruang manusia perbatasan utara. Begitulah cara dia mendapatkan julukannya. Selain itu, tirani beruang adalah master permata fisik 6 permata dengan kekuatan dan kecepatan. Di pojok duel resimen ke-16 kami, dia berada di peringkat 5 besar. Mari nantikan pertunjukan yang bagus. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Sorakan sudah memenuhi udara. Turnamen tantangan tingkat menengah secara alami jauh lebih menarik daripada turnamen tantangan tingkat primer, terutama karena popularitas beruang tirani di resimen ke-16 sangat tinggi. Dalam pertempuran perbatasan utara melawan kekaisaran Wanshu, dia telah membunuh lebih dari 50 lawan, dan naik ke posisinya saat ini murni melalui eksploitasi militernya. Jika bukan karena kemampuan komandonya yang buruk, dengan eksploitasi militernya dan penampilannya di pojok duel, dia bisa dengan mudah menjadi wakil komandan batalion atau perwira tingkat menengah. Saat pengumuman pertarungan berikutnya dibuat, pemimpin kompi lainnya yang telah pergi lebih awal kembali ke Zhou Weiqing dan Sangguan Feier. Bro, keberuntunganmu tidak sebaik itu. Hari ini, ada 7 ringmaster perantara di sini, dan Anda benar-benar menggambar tiranikel BR. Bocah tiranikel BR kecil itu bukanlah orang yang baik, dan dia dikenal karena kekuatannya. Dia selalu mengatakan bahwa dia memiliki darah beruang di dalam dirinya. Anda sebaiknya berhati-hati nanti. Kalau merasa sudah tidak bisa bertahan lagi, mengaku kalah saja, jangan memaksakan diri. Terima kasih pemimpin perusahaan BR atas pengingat Anda. Zhou Weiqing mengucapkan terima kasih dengan tulus, lalu berkata, apakah pertarungan dimulai sekarang? Pemimpin perusahaan tidak dapat melihat apapun dari ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya, dan dia menganggup dan berkata, setelah pertarungan pendahuluan lainnya selesai, Anda dan tantangan menengah tirani beruang akan dimulai. Untuk setiap kemenangan dalam tantangan menengah, Anda akan diberi hadiah koin emas. Jika Anda dapat mengalahkan beruang tirani, setelah beberapa tantangan menengah lagi, Anda akan dipromosikan menjadi pemimpin perusahaan. Mungkin karena tantangan tingkat menengah akan segera dimulai, tetapi babak penyisihan berakhir dengan sangat cepat. Dipimpin oleh pemimpin perusahaan di sampingnya, Zhou Weiqing berjalan ke panggung utama. Dibandingkan dengan tahap turnamen Heavenly Bed, yang satu ini tidak hanya sederhana dan kasar, tapi juga jauh lebih kecil. Namun, perasaan menjadi pusat perhatian telah kembali lagi. Mendengar sorakan dari segala penjuru, semangat Zhou Weiqing terangkat. Meregangkan tubuhnya, dia merasa seolah-olah dia memiliki energi yang tidak ada habisnya. Pemimpin perusahaan yang pertama kali naik ke atas panggung bertindak sebagai juri, dan dia berkata dengan lantang, baiklah, tantangan menengah kita akan segera dimulai. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua, ini adalah rekrutan baru yang saya sebutkan sebelumnya, Zhou Xiaopang. Semuanya, jangan remehkan dia hanya karena dia adalah rekrutan baru. Dalam tiga pertarungan pendahuluan sebelumnya, dia telah mengalahkan semua lawannya dalam sekejap, termasuk serigala hijau dari Batalion Rufian. Dengan demikian, dia telah mendapatkan hak untuk mengikuti tantangan tingkat menengah. Zhou Xiaopang juga terampil dalam kekuatan. Hari ini, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, dia atau beruang tirani. Selanjutnya, mari kita sambut ringmaster perantara kita, Tirani Kelbear. Asteris swash asteris sosok berotot melompat ke atas panggung bahkan sebelum pemimpin perusahaan selesai berbicara, menyebabkan ledakan besar. Perawakan beruang tirani tidak sebesar serigala hijau, tingginya hanya sekitar 1,8 meter, sedikit lebih pendek dari Zhou Weiking. Namun, bahunya lebar dan tebal, dan hal yang paling mencolok dari dirinya adalah kedua lengannya. Seragam militernya tanpa lengan, memperlihatkan dua lengan berotot yang setebal paha dan ditutupi rambut hitam. Mata kuningnya menatap Zhou Weiking, memancarkan aura haus darah, dan dia bahkan mengjilat bibirnya. Zhou Xiaopang kan, berhati-hatilah agar aku, ayahmu, tidak menghancurkan bolamu. Heh. Saat beruang tirani berbicara kepada Zhou Weiking, dia memberi isyarat dengan lengannya yang kekar. Melihat beruang tirani, Zhou Weiking segera mengingat kembali saat dia baru saja bergabung dengan pasukan Kekaisaran Tiangong, ketika dia disergap oleh Master Permata Kekaisaran Kalise. Pada saat itu, pemimpin Master Permata Kekaisaran Kalise adalah Master Permata Fisik 5 Permata yang memegang palu kembar, dan perawakannya mirip dengan beruang tirani. Tanpa pertanyaan, beruang tirani di depannya ini jauh lebih kuat, pada tingkat budidaya 6 permata. Namun, Zhou Weiking saat ini bukan lagi Zhou Xiaopang dengan satu permata di masa lalu. Menghadapi provokasi lawannya, Zhou Weiking hanya tersenyum tipis, berkata, Bro, lenganmu benar-benar tidak buruk. Jika kamu mengupas bulu dan kulitnya, memanggangnya dengan benar dengan sedikit garam dan rempah-rempah, aku yakin rasanya sangat enak. Saya bertanya-tanya bagaimana perbandingannya dengan cakar beruang panggang. Pemimpin perusahaan yang berdiri di samping bertindak sebagai hakim tercengang oleh kata-kata Zhou Weiking. Di matanya, Zhou Xiaopang adalah orang yang sederhana dan jujur, tetapi kata-katanya sama sekali tidak sederhana. Tidak hanya sombong, tapi juga penuh provokasi. Ketika beruang tirani mendengar bahwa Zhou Weiking telah mengalahkan serigala hijau hanya dalam dua gerakan, dia agak waspada di dalam hatinya. Lagi pula, pikirannya tidak sesederhana penampilannya. Mengalahkan serigala hijau tanpa menggunakan energi surgawi adalah sesuatu yang dia tahu tidak bisa dia lakukan. Karena itu, sebelum dia naik ke atas panggung, dia berharap bocah cilik ini bukanlah seorang master permata. Setelah tampil di atas panggung, kata-katanya lebih merupakan ujian. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa Zhou Weiking tidak dibuat marah olehnya, tetapi dia dibuat marah oleh Zhou Weiking. Dengan raungan marah, Tyrannical Bear menyerbu ke arah Zhou Weiking seperti anak panah. Namun, bahkan dalam kemarahannya, dia tidak kehilangan rasionalitasnya, melepaskan permata fisiknya pada saat pertama. Zhou Weiking hanya membutuhkan pandangan sekilas untuk melihat bahwa permata fisik beruang tirani juga diperkuat oleh dua atribut. Di antara master permata fisik, itu dianggap cukup bagus. Dari keduanya, 70% adalah kekuatan, dan 30% lainnya adalah kecepatan. Kenam permata fisiknya bersinar terang, dan dalam sekejap, dia tepat di depan Zhou Weiking, kedua lengannya yang tebal menghantam kepala Zhou Weiking seperti palu yang berat. Kekuatan fisik Zhou Weiking sangat menakutkan. Lagi pula, garis keturunan Dark Demon God Tiger telah memberinya salah satu kemampuan, kekuatan terbesar. Selanjutnya, setelah evolusi kedua, kekuatan fisiknya jauh melebihi orang biasa. Menambahkan kaki kanannya yang tidak normal, berurusan dengan master permata fisik biasa bukanlah masalah sama sekali. Meski begitu, dia tidak berani mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk menghadapi master permata fisik enam permata. Tingkat budidaya master permata akan meningkat secara eksponensial dengan jumlah permata yang mereka miliki. Hanya mengandalkan kekuatan fisik saja untuk menghadapi serigala hijau empat permata bukanlah tugas yang mudah bagi Zhou Weiking. Jika dia masih mengandalkan kekuatan fisik saja, dia tidak percaya diri untuk mengalahkan tirani Kelbear. Di dalam kabut S, empat permata fisik Ichi Jade kekuatan murni muncul di sekitar pergelangan tangan kanan Zhou Weiking, sementara di sekitar pergelangan tangan kirinya ada empat permata turmalin kaisar merah. Permata turmalin kaisar mewakili atribut angin guru Beth Surgawi. Tanpa pertanyaan, ini adalah efek dari Ring of Conchalment di jari Zhou Weiking. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan permata elemen angin. Di antara enam atribut permata elementalnya, yang tidak menarik banyak perhatian adalah atribut angin. Selain itu, di antara empat keterampilan atribut anginnya, dapat dikatakan bahwa mereka semua mendukung, mengontrol, dan menyerang, dan lebih dari cukup untuk menghadapi sebagian besar situasi. Begitu Heavenly Beth dilepaskan, kekuatan Zhou Weiking juga meningkat secara eksplosif. Ketika beruang tirani melihat empat permata fisik Ichijade di sekitar pergelangan tangan kanannya, hatinya tenggelam. Bab 373 Seorang Master Permata membutuhkan tiga tingkat energi surgawi untuk meningkatkan permata mereka, dan Master Manik Surgawi membutuhkan empat tingkat energi surgawi. Dengan demikian, meskipun beruang tirani berada di tingkat kultivasi enam permata, energi langitnya hanya berada di tingkat ke-18. Adapun Zhou Weiking, sebagai Master Bet Surgawi empat permata, energi surgawinya setidaknya berada di tingkat ke-16, tingkat ke-4 energi surgawi sen. Selain itu, permata fisiknya semuanya adalah kekuatan, dan karena itu, dia telah melampaui beruang tirani dalam hal permata fisik. Zhou Weiking mengangkat kedua tangannya untuk memblokir dua tinju tirani kelbear, dan seluruh panggung bergetar hebat saat ledakan keras terdengar. Zhou Weiking berdiri di sana tanpa bergerak, sementara tirani kelbear terhuyung mundur empat sampai lima langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Ekspresinya berubah saat dia berseru, Tuan Manik Surgawi. Tiran kelbear sendiri juga cukup kuat, terlahir dengan kekuatan dewa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan beruang. Selain itu, sebagai Master Permata Fisik Enam Permata, dia bisa dianggap sebagai salah satu tokoh teratas di ketentaraan. Namun, jika dia bersaing dengan Zhou Weiking dalam hal kekuatan murni, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Melihat empat heavenly bet-bet Zhou Weiking, tirani kelbear bukan satu-satunya yang terkejut. Mata hampir semua orang membelalak kaget. Bahkan di tentara Zhong Tian, di mana Master Permata Fisik dan Elemental adalah hal biasa, Master Manik Surgawi ini bukanlah seseorang yang dapat ditemui dengan mudah. Selain itu, Zhou Weiking yang berpermata empat adalah Master Permata Surgawi tingkat sun tingkat bawah. Dibandingkan dengan tingkat budidaya enam permata beruang tirani, mereka yang tidak mengharapkan apapun darinya langsung berubah pikiran. Kedua pemimpin perusahaan sebelumnya bahkan lebih terkejut lagi. Dengan tingkat kultifasi Master Manik Surgawi empat permata Zhou Weiking, begitu dia bergabung dengan tentara, dia setidaknya akan menjadi pemimpin perusahaan. Selain itu, selama dia menunjukkan bakat militer, promosinya akan sangat cepat. Zhou Weiking terlihat sangat muda, paling banyak berusia 20 tahun. Seberapa besar potensi yang dimiliki Guru Manik Surgawi ini? Tidak ada yang tahu seberapa kuat kultifasinya di masa depan. Di ketentaraan, kekuatan pribadi adalah salah satu prasyarat terpenting untuk promosi. Zhou Weiking tersenyum pada Violen Bear dan bertanya, apakah kamu ingin melanjutkan? Wild Bear tidak menjawab pertanyaan Zhou Weiking. Sebaliknya, dia menuduhnya lagi. Dia bisa kalah bersaing, tapi dia tidak bisa kehilangan muka. Jika dia begitu pengecut, dia tidak akan bisa bertahan di militer lagi. Lengan tebal Violen Bear menabrak Zhou Weiking seperti dua alur raksasa. Jika serangan sebelumnya hanyalah ujian, maka kali ini, dia sudah habis-habisan. Bahkan tanpa berpikir, dia tahu bahwa kekuatannya pasti tidak sebanding dengan Master Manik Surgawi 4 Permata. Namun, selama dia bisa bertahan sedikit lebih lama, atau bahkan mendapatkan sedikit keuntungan, itu sudah lebih dari cukup baginya. Sayangnya, Zhou Weiking tidak berniat membuang waktu lagi bersamanya. Lagi pula, tujuannya datang ke Duel Corner bukanlah untuk memenangkan tantangan menengah ini. Karena Duel Corner telah memberinya kesempatan untuk naik pangkat dengan cepat, dia tidak akan menyerah. Dia harus mendapatkan pangkat yang lebih tinggi sebelum secara resmi bergabung dengan tentara Song Tian. Dengan begitu, itu akan sangat membantu rencananya. Asterisk Peng Asterisk Sekali Lagi, tidak ada yang mewah tentang itu. Diiringi dengan dentuman keras, kali ini Tyrannical Bear bahkan lebih dibesar-besarkan. Seluruh tubuhnya dikirim terbang satu meter dari tanah. Zhou Weiking memanfaatkan momentum tersebut dan melangkah maju, telapak tangan kanannya menghantam dada Tyrannical Bear. Seketika, tubuh Tyrannical Bear dikirim terbang dari panggung seperti bola karet. Lagi pula, Duel Corner ini bukanlah pertarungan hidup atau mati, dan tidak mengizinkan penggunaan peralatan konsolidasi, apalagi pukulan mematikan. Tanpa ragu, itu sangat membatasi potensi VioLen Bear. Kalau tidak, jika Zhou Weiking ingin mengalahkannya tanpa menggunakan keterampilan apapun, dia harus mengeluarkan sedikit usaha. Begitu saja, VioLen Bear telah dikalahkan. Lebih jauh lagi, dia telah dikalahkan oleh kekuatan, kekuatan terbesarnya. Lapangan duel yang semula berisik sekarang benar-benar sunyi, dan Zhou Weiking adalah satu-satunya hal yang mereka lihat. Sebenarnya, kekalahan VioLen Bear dari Zhou Weiking bukanlah hal yang tidak pantas. Lagi pula, dia memang terlahir dengan kekuatan yang besar, tapi dibandingkan dengan gagak dari suku gagak emas, dia masih kalah jauh. Bahkan Crow berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan melawan Zhou Weiking, apalagi VioLen Bear. Zhou Xiaopang menang, Hakim akhirnya sadar kembali dan mengumumkan dengan susah payah. Zhou Weiking berkata, Jika memungkinkan, mari kita lanjutkan. Bukankah Anda mengatakan bahwa jika saya mengalahkan lima penantang berturut-turut, saya akan dipromosikan menjadi pemimpin perusahaan. Saya ingin melanjutkan. Tidak perlu diundi, masih ada enam ringmaster tingkat menengahkan. Biarkan mereka datang satu per satu. Saya juga tidak perlu istirahat. Pertama-tama, energi surgawinya tidak dikeluarkan sebanyak itu, dan dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari teknik dewa abadi, bahkan jika dia telah menggunakan beberapa energi surgawi, itu bukan apa-apa bagi Zhou Weiking, dan dia akan dapat pulih dalam waktu singkat. Waktu singkat, itu bahkan tanpa menggunakan skill Defor. Suara Zhou Weiking tidak keras, tetapi dengan infus energi surgawi, itu menyebar ke seluruh dual ground. Untuk dipromosikan secepat mungkin, dia tidak mau repot-repot menyinggung siapapun. Selain itu, dia pernah berada di kerajaan Tiangong sebelumnya, dan dia sangat jelas bahwa di ketentaraan, menjadi sombong tidak salah. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda berhak menjadi sombong. Zhou Weiking tidak tahu apakah dia bisa terus menantang ringmaster perantara dalam satu hari, jadi dia memutuskan untuk menggunakan kesombongannya untuk memprovokasi ringmaster perantara lainnya untuk melanjutkan tantangannya. Aku akan pergi. Suara lembut terdengar, dan saat berikutnya, sesosok tubuh menyerbu ke tengah panggung. Ketika dia mendengar teriakan keras, karena itu adalah suara wanita, Zhou Weiking berpikir bahwa sangguan Feier yang mengamuk, membuatnya ketakutan. Namun, ketika wanita muda itu melangkah ke atas panggung, dia menghela nafas lega, itu bukan sangguan Feier. Wanita muda di atas panggung mengenakan pakaian perang, bukan seragam militernya. Kepalanya dengan rambut pendek berwarna hijau muda memberinya udara yang gagah berani, dan dia tampak berusia awal dua puluhan. Sosoknya ramping dan proporsional, dan karena paparan sinar matahari yang terus-menerus, kulitnya berwarna gandum yang sehat, dan kulitnya yang halus tampak memantulkan cahaya. Lengan bajunya digulung, memperlihatkan lengan bawahnya, tangannya mengepal saat dia menatap Zhou Weiking dengan dingin, seperti singa betina kecil yang bisa mengamuk kapan saja. Zhou Xiaopang, kan, kamu akan menyesal telah menghina beruang tirani. Aku adalah komandan batalionnya, dan penghinaan yang telah kamu bawa ke batalion kami, aku sendiri yang akan menghapusnya. Datang, saya peringkat pertama di antara semua ringmaster menengah di pojok duel resimen ke-16. Jika Anda bisa mengalahkan saya, tantangan menengah ini tidak perlu dilanjutkan. Saya akan membuat keputusan untuk memberi Anda 20 koin emas, dan mempromosikan Anda menjadi pemimpin perusahaan. Saat dia mengatakan itu, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih redup. Empat pasang Heavenly Bat muncul, di sebelah kanan adalah Agility Dragonstone jadi physical jewel, dan di sebelah kanan adalah Heavenly Bat Master Fire atribute Star Ruby. Kombinasi api dan Agility. Bagi seorang komandan batalion untuk menjadi Master Bat Surgawi Empat Permata, ini adalah sesuatu yang sulit dibayangkan di kerajaan lain manapun, apalagi komandan batalion wanita. Melihatnya, Zhou Weiking mau tak mau memikirkan sangguan Bing Air. Pada saat itu, bukankah dia juga komandan batalionnya? Bro Zhou, bolehkah kita memulai pertarungan? Pemimpin perusahaan yang menjadi hakim bertanya kepada Zhou Weiking. Saat itulah Zhou Weiking sadar kembali. Melihat komandan batalion wanita yang tampak gagah, dia tersenyum tipis dan berkata, saya belum menanyakan nama Anda, komandan batalion yang cantik. Komandan batalion wanita mendengus dingin dan berkata, nama saya Shen Yi. Dokter yang saleh, Zhou Weiking mengulangi dengan terkejut. Pergilah, ini Yi dengan kengganan, bukankah kamu sangat sombong? Berhenti membuang-buang waktu, apakah Anda berkelahi atau tidak? Shen Yi tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa Zhou Weiking salah mengartikan namanya. Dia bukan yang pertama, dan pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Karena itu, dia dengan cepat menjelaskan dirinya sendiri. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, mari kita mulai. Segera setelah pemimpin perusahaan mengumumkan dimulainya pertarungan, pertarungan kelima Zhou Weiking hari ini di duel corner dimulai. Menghadapi Shen Yi, Zhou Weiking jelas tidak sesantai lawan sebelumnya. Lagipula, lawannya adalah Master Beth Surgawi, dan meskipun mereka berdua berpermata empat, Zhou Weiking tidak berani gegabuh. Master Manik Surgawi tidak sama dengan Master permata lainnya, dan siapa yang tahu jika dia memiliki teknik rahasia yang sama dengannya. Dalam turnamen Heavenly Beth, bukankah banyak orang kalah karena meremehkannya? Dengan demikian, Zhou Weiking pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dengan ketukan kakinya, tubuh komandan batalion perempuan Shen Yi melayang seperti kupu-kupu, langsung menuju ke kepala Zhou Weiking. Kedua tangannya terangkat, dan hampir seketika, dua bola api merah muncul, menyerang ke arah Zhou Weiking. Ini adalah keuntungan dari Heavenly Beth Master, menggunakan permata fisiknya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan permata elementalnya untuk menyerang lawannya. Menghadapi serangan atribut api yang begitu kuat, bahkan jika kekuatan Zhou Weiking jauh lebih besar dari lawannya, dia pasti tidak akan menerimanya secara langsung. Lagipula, dia bukan Master Permata Tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan dia pasti akan terluka oleh suhu tinggi. Master Manik Surgawi atribut angin harus bertindak seperti Master Manik Surgawi atribut angin. Menghadapi serangan Shen Yi, tubuh Zhou Weiking mundur secara eksplosif. Dengan dorongan dari energi surgawi atribut angin, kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan Shen Yi. Pada saat yang sama, dua lampu hijau menyala di sekitar lengan Zhou Weiking. Samar-samar, orang bisa melihat cahaya hijau membentuk bila cahaya hijau tajam di kedua sisi lengannya. Serangan Shen Yi tidak mengenai Zhou Weiking, tetapi serangannya tidak berhenti di situ. Dengan jentikan telapak tangannya, dua bola api yang kuat langsung menyusul Zhou Weiking, tepat saat lampu hijau terbentuk di sekitar lengannya. Menghadapi dua bola api oranye merah, yang jelas bukan bola api peledak biasa, Zhou Weiking sama sekali tidak terkejut. Lengannya melambai ringan di udara, dan dua lampu hijau bersilangan, dan pemandangan aneh terjadi. Kedua bola api di udara itu langsung diiris seperti dua tomat, diiris rata menjadi empat bagian. Dalam semburan api, separuhnya menghilang di udara. Keterampilan macam apa ini? Shen Yi tercengang saat melihat bola api miliknya hancur begitu mudah. Bab 374 Dia belum pernah melihat keterampilan atribut angin yang tidak meledak saat bersentuhan dengan bola apinya, tetapi malah memiliki efek mengiris. Bahkan jika itu adalah skill atribut spasial, tidak banyak yang memiliki efek pemotongan seperti itu kan. Sebenarnya, dia tidak bisa disalahkan karena begitu terkejut. Yang digunakan Zhou Wei Qing adalah tebasan sayap Kaisar Perak yang disimpannya dari Kaisar Perak. Lengannya seperti sayap, dan itu adalah keterampilan atribut angin panggung Raja Langit 10 Bintang yang kuat. Untuk Master Manik Surgawi untuk memiliki keterampilan seperti itu, dia setidaknya berada di tahap Zhong tingkat atas. Bagaimana Shen Yi bisa melihat keterampilan seperti itu sebelumnya? Zhou Wei Qing tidak peduli dalam keadaan apa lawannya berada, dan setelah Silver Emperor Wing Slash dengan mudah memotong serangannya, kaki kanannya meledak dengan kekuatan, dan dia menyerbu ke arah Shen Yi seperti peluru meriam. Meskipun dia tidak menggunakan skill peningkatan kecepatan lainnya, hanya kekuatan kaki kanannya ditambah dengan dorongan dari atribut angin energi surgawi membuat serangannya menjadi sangat cepat. Melihat Zhou Wei Qing menyerbu ke arahnya, Shen Yi mengangkat tangannya di depannya, dan seseorang dapat dengan jelas melihat yang ketiga dari empat permata elemental rubi bintang di lengan kirinya menyala, dan flame shield besar berbentuk spiral muncul di depannya. Pada saat yang sama, permata elemental rubi bintang keduanya juga menyala, dan dua api hijau muda terbentuk menjadi tiga bilah panjang Chi yang memanjang dari lengannya. Tanpa pertanyaan, dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Silver Emperor Wing Slash tidak mudah diblokir. Saat dia hendak mencapai perisai api, tangan kanan Zhou Wei Qing menebas seperti kilat, dan suara gesekan yang menusuk telinga terdengar saat perisai api yang tidak lebih rendah dari peringkat enam bintang diiris oleh Kaisar Perak. Tebasan sayap. Pada saat yang sama, Zhou Wei Qing melakukan jungkir balik di udara, bila cahaya hijau di lengannya yang lain menghantam kepala Shen Yi. Suara udara yang menusuk telinga diiris terdengar di udara. Shen Yi terkejut. Dia awalnya berencana menggunakan spiral flame shield untuk memblokir serangan Zhou Wei Qing, sebelum menggunakan kedua flame blade miliknya untuk melakukan serangan balik. Namun, dia tidak menduga bahwa keterampilan Zhou Wei Qing akan begitu kuat bahkan perisai api spiral miliknya tidak dapat memblokirnya. Dalam kepanikan, dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menggunakan dua flame blades untuk memblokir Silver Emperor Wing Slash milik Zhou Wei Qing. Peringkat bintang dari Elemental Joel Storage Skill sangat ketat, dan dalam keadaan yang sama dengan Heavenly Energy, skill berperingkat bintang tinggi akan memiliki keunggulan absolut dibandingkan skill berperingkat bintang rendah. Di masa lalu, sebagian besar musuh Zhou Wei Qing memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, dan karena itu, sangat sulit baginya untuk menggunakan kahliannya untuk menekan lawan-lawannya. Namun, Shen Yi di depannya ini hanya memiliki tingkat kultivasi empat permata yang sama dengannya. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan Zhou Wei Qing berjuang habis-habisan, Shen Yi bahkan mungkin tidak dapat menerima satu pukulan pun. Di masa lalu, bukankah guru Bet Surgawi 6 permata itu dibunuh oleh Zhou Wei Qing semudah memotong sayuran. Sepasang pedang api hijau Shen Yi bahkan tidak dinilai setinggi perisai api spiral, hanya peringkat bintang 5. Terhadap Silver Emperor Wing Slash berperingkat 10 bintang Zhou Wei Qing, bagaimana mungkin mereka bisa memblokirnya? Api yang hancur muncul sekali lagi, dan lampu hijau di sekitar lengan Zhou Wei Qing melintas seperti kilat, dan kedua pedang api hijau berubah menjadi percikan api di udara dan menghilang. Tanpa halangan apapun, tebasan sayap kaisar perak milik Zhou Wei Qing terbang langsung ke arah Shen Yi. Tunjukkan belas kasihan, teriakan lembut lainnya terdengar dari bawah panggung. Zhou Wei Qing tidak pernah menjadi orang yang haus darah, terutama karena dia adalah wanita cantik di depannya. Lampu hijau menyala, dan jari-jari Zhou Wei Qing sedikit bergerak, seluruh tubuhnya melewati tubuh Shen Yi saat dia melewatinya. Ketika Zhou Wei Qing berhenti tiga yard di belakang Shen Yi, Shen Yi masih berdiri di sana dengan linglung, lengannya masih dalam posisi menyilang. Sesosok melintas, dan seorang wanita muda berpakaian ungu berlari dari bawah panggung, dengan cepat tiba di depan Shen Yi, bertanya dengan tidak sabar, Yi Yi, apa kabar? Wanita berjubah ungu itu terlihat sedikit lebih tua dari Shen Yi, sekitar 26 atau 27 tahun. Dia juga memiliki rambut pendek berwarna hijau muda, tetapi sosoknya sedikit lebih ramping. Penampilannya 70 persen mirip dengan Shen Yi, dan jelas bahwa mereka bersaudara. Shen Yi tertegun sejenak saat dia melihat kakak perempuannya. Setelah itu, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, dan lengan baju yang semula digulung telah berubah menjadi kupu-kupu yang beterbangan tertiup angin, memperlihatkan seluruh lengannya. Pinggangnya juga kehilangan lingkaran pakaian, memperlihatkan pinggangnya yang ramping dan kuat. Ah! Shen Yi berteriak kaget, dengan cepat menutupi perutnya dengan lengannya, wajahnya memerah saat dia berbalik dengan marah ke arah Zhou Wei King. Tentu saja, dia tahu bahwa Zhou Wei King telah menunjukkan belas kasihan padanya. Kalau tidak, untuk bisa melepas pakaiannya dengan mudah, dia bisa membunuhnya belasan kali. Namun, di matanya, dia mungkin juga sudah mati. Di depan begitu banyak prajurit resimen ke-16, dengan begitu banyak pakaiannya terpotong, memperlihatkan perutnya, itu terlalu memalukan. Wanita muda berbaju umu itu menjentikan pergelangan tangannya, dan jubah panjang muncul di tangannya, yang dengan cepat dialilitkan ke tubuh Shen Yi. Menatap Zhou Wei King dengan marah, dia berkata, Bajingan, bagaimana kamu bisa memotong pakaian seorang gadis? Zhou Wei King menatap kedua saudari itu dengan polos dan berkata, saya tidak ingin menyakitinya, tetapi saya juga ingin memenangkan pertarungan ini. Apalagi yang bisa saya lakukan, saya harus membuktikan bahwa saya telah menangkan. Selain itu, saya bisa membiarkan semua saudara di sini berpesta dengan saya. Lagipula, ini tidak seperti aku menunjukkan sesuatu, tidak begitu pentingkan. Saat dia mengatakan itu, dia mulai tertawa. Namun, dia segera menyadari bahwa suasana di pojok duel agak aneh, dan tidak ada yang tertawa bersamanya. Zhou Wei King berpikir sendiri dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah para prajurit ini tidak suka membuat keributan? Kamu, Shen Yi, masih terbungkus jubah panjang, sangat malu sehingga wajahnya merah seolah-olah darah akan menetes. Menatap Zhou Wei King dengan marah, dia berkata, Bajingan, aku akan membunuhmu. Kak, bantu aku bunuh Bajingan ini, aku. Aku. Saat dia mengatakan itu, dia tidak tahan untuk tinggal lebih lama lagi, menutupi wajahnya saat dia pergi. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, tidak peduli seberapa tinggi posisinya di ketentaraan, dia tetaplah seorang wanita. Zhou Wei King mengabaikan wanita berjubah ungu di atas panggung, alih-alih menoleh ke pemimpin perusahaan, yang menatapnya dengan kaget, dan berkata, Oi, kakak, sudah waktunya mengumumkan bahwa aku menangkan. Lihat, lawanku sudah turun dari panggung. R. Pemimpin perusahaan melirik wanita berjubah ungu di atas panggung, dan ekspresinya bahkan lebih canggung dari sebelumnya, saat dia tergagap, kamu. Kamu menang. Zhou Wei King berkata, baru saja, Shen Yi mengatakan bahwa dia telah membuat keputusan, dan selama saya bisa mengalahkannya, saya akan memenangkan semua pertarungan di tahap menengah. Saya akan dipromosikan langsung menjadi pemimpin perusahaan, dan bahkan akan mendapatkan 20 koin emas. Apakah saya salah ingat? Pemimpin perusahaan melirik wanita berjubah ungu di sampingnya, dan melihat bahwa wajahnya berubah sedikit menjadi hijau, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan mengangguk, berkata, Ya, kamu sekarang adalah pemimpin perusahaan. Setelah melaporkan, Anda akan dipromosikan. Kaka, ikut aku sekarang. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jangan. Bukankah masih ada tantangan tingkat lanjut? Saya mendengar bahwa jika Anda dapat mengalahkan Master Arena keseluruhan, Anda dapat langsung menjadi komandan batalion. Kaka, seperti yang Anda lihat, saya baru saja menyinggung seorang komandan batalion, jika saya tidak naik ke posisi yang sama, bukankah saya akan diintimidasi di masa depan? Di mana Master Arena keseluruhan dari resimen ke-16 kita? Tolong undang dia keluar, saya ingin menantangnya. Di mata Zhou Weiking, Master Arena tahap menengah pertama adalah Master Bat Surgawi empat permata, dan Master Arena keseluruhan ini mungkin berada di tahap lima permata. Meskipun dia hanya bisa menggunakan keterampilan atribut anginnya, jika dia berhati-hati, dia seharusnya memiliki peluang menang yang tinggi. Lagi pula, dia masih memiliki beberapa kartu truf yang bisa dia gunakan secara diam-diam. Pemimpin perusahaan menghela nafas dalam hati, berpikir dalam hati, dosa-dosa surgawi dapat diampuni, tetapi dosa yang dibawa ke atas diri sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Bocah kecil ini meminta masalah. Sebelum Hakim dapat berbicara, wanita berjubah ungu yang telah berdiri di atas panggung selama ini tiba-tiba berkata dengan pasif, saya adalah Master Arena Panggung Lanjutan yang ingin Anda tantang. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Baiklah, tidak perlu prosedur apapun. Kita bisa mulai sekarang. Anda baru saja bertanding, dan saya tidak akan memanfaatkan Anda. Saya akan membiarkan Anda beristirahat selama satu jam. Ah. Zhou Weiking tidak menyangka bahwa wanita berjubah ungu ini, yang jelas-jelas adalah kakak perempuan Shen Yi, sebenarnya adalah Master Arena Keseluruhan dari resimen ke-16. Pantas saja para prajurit tidak berani membuat keributan lebih awal, Master Arena Keseluruhan ini bahkan lebih kuat daripada Shen Yi, yang berani menyinggung perasaannya. Pada titik ini, tatapannya akhirnya tertuju pada wanita berjubah ungu itu. Wanita berjubah ungu ini terlihat sangat mirip dengan Shen Yi, tetapi dia memiliki pandangan yang lebih tegas padanya, dan garis wajahnya lebih jelas, dengan aura yang lebih heroik tentang dirinya, meskipun kurang lembut dan cantik. Tingginya sekitar 1,8 meter, dan meskipun dia tidak setinggi gagak, hanya berdiri di sana, dia memiliki rasa bangga dan arogan yang alami. Dibandingkan dengan Shen Yi, dia jauh lebih stabil dan stabil, dan jelas jauh lebih kuat. Zhou Weiking hanya bisa menghela nafas dalam hati. Keberuntungannya hari ini memang tidak buruk, semuanya berjalan begitu lancar. Ini baru pertarungan ke-6, dan selama dia memenangkan pertarungan ini, dia akan mampu menjadi komandan batalion resimen ke-16, yang memimpin pasukan seribu orang. Akan jauh lebih mudah baginya untuk mengembangkan faksi sendiri di masa depan. Ini juga jauh lebih baik dari yang dia duga sebelum datang ke sini. Tidak perlu istirahat, toh saya belum banyak menggunakan energi surgawi. Mari kita mulai. Zhou Weiking berkata dengan penuh semangat. Meskipun Silver Emperor Wing Slash telah mengambil cukup banyak pada energi surgawinya, 16 pusaran energi teknik dewa abadi miliknya juga pulih dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu yang diperlukan untuk berbicara, energi surgawinya telah pulih ke kondisi puncaknya. Wanita berjubah umu itu berkata dengan pasif, ini adalah pilihanmu sendiri, jangan menyesalinya. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak ada yang perlu disesali. Jika adik perempuan tidak bisa melakukannya, kakak akan melakukannya. Saya ingin tahu apakah anda memiliki kakak perempuan di atas anda. Sedikit kemarahan melintas di mata wanita berjubah umu itu. Zhou Xiaopangkan, kamu akan membayar harga untuk apa yang telah kamu lakukan tadi. Mereka yang mempermalukan orang lain akan dipermalukan. Zhou Weiking berkedip dan berkata, baiklah kalau begitu. Namun, saya harap anda tidak berakhir seperti adik perempuan anda dan pakaian anda dilepas oleh saya. Aku belum menanyakan namamu, nona cantik. Bab 375 Wanita berpakaian umu mendengus marah dan berkata, namaku Senbu. Karena kamu sudah siap, biarkan pertarungan dimulai. Saat dia mengatakan itu, tatapan tajamnya menyapu ke arah pemimpin perusahaan yang bertindak sebagai wasit. Air, mulai, bertarung, mulai. Wasit sementara mengerutu di dalam hatinya, tetapi melihat tatapan Senbu padanya, dia dengan cepat mengatakan itu dan mundur ke tepi panggung. Suasana di duel corner sedikit aneh. Sejak wanita berpakaian umu Senbu melangkah ke atas panggung, seluruh duel corner menjadi sangat sunyi. Selain suara nafas, tidak ada suara lain. Hampir segera setelah kata-kata mulai terdengar, aura tajam keluar dari tubuh Senbu menyelimuti Zhou Wei King. Niat membunuh yang kental bercampur dengan aura penindas yang kuat, menghantam jiwa Zhou Wei King seperti longsoran salju. Ekspresi terkejut melintas di wajah Zhou Wei King. Dia telah menghadapi banyak lawan yang kuat dalam hidupnya, termasuk sangguan Feier, Zhan Lingtian, setan kecil Sen dan generasi muda lainnya dari Great Sein Lens. Namun, gadis Senbu di depannya ini memberinya perasaan yang paling kuat. Bukan karena tingkat kultifasi Senbu lebih tinggi dari pembangkit tenaga listrik generasi muda Great Sein Lens, tetapi auranya. Dia memiliki aura yang bahkan tidak dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Great Sein Lens itu. Tanpa pertanyaan, aura ini datang dari pengalamannya di medan perang. Hanya mereka yang telah mengalami penempaan darah dan api dan melintasi medan perang yang bisa mengolah cara yang begitu mengesankan. Tanpa pertanyaan, dengan aura yang begitu kuat dan aura yang menindas, akan sulit bagi lawan Senbu untuk melepaskan kekuatan penuhnya, tapi dia pasti bisa melampaui standar biasanya. Meskipun kedua belah pihak belum bertukar pukulan, Zou Wei-King telah menahan emosinya, menatap Senbu dengan hati-hati. Karena dia memiliki keadaan perubahan iblis, dia tidak takut dengan aura Senbu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melepaskan niat membunuh yang begitu kuat, aura yang begitu menindas. Sen Yi dan Senbu sebelumnya di depannya terlalu muda dan lembut. Setelah datang ke duel corner, Zou Wei-King akhirnya bertemu lawan yang bisa mengancamnya. Enam pasang tasbi surgawi muncul di sekitar pergelangan tangan Senbu bersamaan dengan aura tajam itu. Dia tidak berbeda dengan Sen Yi, masih menggunakan permata fisik agiliti Dragonstone Jade dan permata elemental atribut api Ruby Starlight. Master Bat Surgawi Enam Permata Murid Zou Wei-King berkontraksi. Dengan tingkat kultivasi empat permata, tanpa menggunakan peralatan atau keterampilan konsolidasi tingkat dewa, dapatkah dia benar-benar mengalahkan Master Bat Surgawi tahap-zun tahap atas ini di depannya? Jawabannya segera muncul di hatinya. Satu kata, sulit. Namun, kesulitan bukan berarti tidak mungkin. Bagaimana orang tahu bahwa itu tidak mungkin tanpa mencoba? Kepribadian Zou Wei-King selalu menjadi salah satu di mana semakin banyak kemunduran yang dia hadapi, semakin berani dia. Selain itu, tidak ada ancaman kematian pada tahap ini. Paling-paling, dia hanya akan menjadi pemimpin skuadron. Lagi pula, dia pasti tidak akan mengungkapkan permata elementalnya dengan mudah. Itu akan terlalu mencolok, dan itu akan menimbulkan kecurigaan, dan dia tidak akan bisa mempertahankan pijakannya di sini. Dengan demikian, setelah penilaian sederhana dari tingkat kekuatan kedua belah pihak, Zou Wei-King memutuskan untuk menggunakan energi surgawi atribut anginnya untuk melawan Sen Bu. Tepat pada saat itu, Sen Bu bergerak. Dia tampaknya tidak bergerak sama sekali, tetapi seluruh tubuhnya tampak meluncur ke samping, dan dalam sekejap, dia berada tepat di depan Zou Wei-King, telapak tangannya mengarah ke kepala Zou Wei-King. Zou Wei-King sangat jelas tentang bagaimana Sen Bu bergerak, dan untuk melakukan gerakan sederhana seperti itu, diperlukan kekuatan dan kendali yang besar dari otot-otot di kakinya. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan apapun, serangan telapak tangannya memberi Zou Wei-King perasaan seperti kapak yang membelah gunung. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Sen Bu tiba-tiba berubah dari aura tajam dan ganas sebelumnya menjadi aura yang tidak menentu. Tanpa pertanyaan, serangan telapak tangan ini adalah ujian untuk menguji air. Di permukaan, sepertinya Sen Bu marah dengan tindakannya, tetapi ketika dia benar-benar menyerang, dia sangat berhati-hati. Kehendak wanita ini telah ditempa sedemikian rupa di medan perang. Tangan asteris peng asteris Zou Wei-King menghadapi pukulan itu, dan dengan bunyi gedebuk, dia terhuyung mundur empat hingga lima langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Lagi pula, ini bukan tindakan, perbedaan delapan tingkat energi surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan kekuatan murni saja. Lagi pula, semakin tinggi tingkat kultifasi energi surgawi, semakin besar perbedaan antara setiap tingkat. Agar Zou Wei-King dapat memblokir serangan telapak tangan Shen Bu dengan energi langit tingkat keempatnya, itu sudah lumayan. Shen Bu mendengus dingin, tidak memberi Zou Wei-King kesempatan untuk menarik nafas, tubuhnya bergerak dengan telapak tangannya saat dia terus menyerangnya. Mata Zou Wei-King berkilat dengan sedikit kepanikan. Panggungnya tidak sebesar itu, dan jika dia mundur lebih jauh, dia akan jatuh. Dalam kepanikannya, dia mengelak ke samping dan melakukan jungkir balik, kedua tangannya di tanah untuk menopang. Mengandalkan kelincahannya, dia nyaris menghindari serangan Shen Bu. Pada saat yang sama, Silver Emperor Wing Slash yang dia gunakan untuk melawan Shen Yi sekali lagi diaktifkan, kedua lengannya bersinar dengan lampu hijau saat mereka menebas ke arah tubuh bagian bawah Shen Bu. Shen Bu menyeringai dingin, berpikir pada dirinya sendiri, kamu baru saja menggunakan jurus ini untuk mengalahkan adik perempuanku, dan kamu masih ingin menggunakannya untuk melawanku. Tidak peduli seberapa kuat skill itu, pada akhirnya akan terlihat. Hampir seketika, dia sampai pada kesimpulan bahwa Silver Emperor Wing Slash ini adalah skill terkuat Zou Wei King. Tentu saja, dia tidak tahu persis nama skill ini. Shen Bu tidak mengelak, malah berjongkok dengan tiba-tiba, kedua tangannya menjulur ke arah telapak tangan Zou Wei King. Pada saat yang sama, udara tampak memanas, dan dua bila api hijau biru panjang 4C muncul, menabrak tebasan sayap kaisar perak milik Zou Wei King. Baik Shen Bu dan Shen Yi memiliki keterampilan tersimpan yang sama. Namun, dengan tingkat kultifasi enam permata, sabar api miliknya telah berevolusi ke tingkat yang jauh lebih kuat, jauh melampaui sabar api hijau milik Shen Yi. Dengan ledakan dahsyat, tubuh Zou Wei King terlempar ke belakang, terlempar ke belakang. Wajah Shen Bu menunjukkan ekspresi terkejut, tapi dia tidak mengejarnya. Bukannya dia tidak ingin mengejar, tapi hanya saja serangan Zou Wei King terlalu kuat. Tebasan sayap kaisar perak itu jauh di luar dugaannya, dan meskipun dia berhasil mendorong Zou Wei King mundur dengan energi langitnya, ketajaman tebasan sayap kaisar perak telah menembus pedang apinya. Agar tidak terluka oleh ketajaman yang tersisa, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada kesempatan terbaik untuk mengejar. Meski begitu, di saat berikutnya, Shen Bu menyerbu keluar, menatap Zou Wei King dengan tatapan menghina di matanya. Hanya dengan satu skill, dia ingin pamer di depanku. Anda masih jauh dari itu. Seorang Empyrean yang lebih rendah ingin menantangku, seorang Empyrean atas. Di bawah panggung, di antara para penonton, ada prajurit jangkung yang memimpin Zou Wei King dan sangguan Feier ke Duel Corner. Saat ini, mulutnya ternganga, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana dia mengejek Zou Wei King karena ingin menantang penguasa arena. Namun, pada saat ini, bukankah adegan ini diputar di tengah panggung? Oh tidak, aku lupa memberitahunya bahwa selama dia bisa bertahan selama setengah batang dupa, tantangannya akan dianggap sukses, dan dia akan diberikan posisi komandan batalion. Lagi pula, Tuan Arena adalah Tentu saja, Zou Wei King tidak dapat mendengar suara prajurit jangkung di bawah panggung. Kalau tidak, dia pasti akan mengubah taktiknya dan tidak menonjol bagaimanapun caranya. Namun, saat ini, dia sepenuhnya fokus untuk merasakan perubahan pada Sen Bu. Ketika dia melihat seringai dingin di wajah Sen Bu saat dia menyerbu ke arahnya sekali lagi, dia berpikir, sukses. Setelah menghindari ketajaman yang tersisa, tubuh Sen Bu berkelebat sekali lagi. Kali ini, dia tidak menahan sama sekali, dan kecepatannya setidaknya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia sangat jelas bahwa meskipun Silver Emperor Wing slash Zou Wei King sangat kuat, setelah menggunakannya sekali, itu tidak akan dapat menggunakannya lagi dalam waktu sesingkat itu. Yang perlu dia lakukan adalah memanfaatkan celah waktu ini. Lagi pula, dia telah menjelajahi medan perang selama hampir 10 tahun, dan telah menghadapi lawan yang tak terhitung jumlahnya. Dia yakin dengan penilaiannya atas kekuatan lawannya, dan Zou Xiaopang di depannya ini, selain keterampilan ketajaman yang aneh itu, dia seharusnya tidak memiliki keterampilan lain yang dapat mengancamnya. Tubuh Senbu keluar dari tanah. Kali ini, itu bukan lagi pedang api, tapi sepasang sayap api besar menyebar dari punggungnya. Sayap yang indah itu panjangnya lebih dari 4 meter, dan seluruh duel corner diwarnai merah oleh api. Tidak hanya itu, aura unik meledak dari tubuh Senbu, dan saat sayap besarnya terbuka, bola api biru tua muncul di telapak tangannya, menyala terang. Sial, dia mencoba membunuhku. Zou Wei Qing memucat ketakutan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan menakutkan dari bola api biru tua, jauh melampaui apa yang bisa dilepaskan oleh Master Bet Surgawi 6 Permata. Tanpa pertanyaan, sayap di belakang punggung Senbu memiliki kemampuan untuk meningkatkan serangannya dalam waktu singkat. Bahkan ketika dia mengira dia bukan tandingannya, dia masih menggunakan skill yang sangat kuat. Apakah itu sepadan? Zou Wei Qing mengutuk dalam hati, tapi dia sudah bereaksi pada saat pertama yang memungkinkan. Dia tidak bisa membiarkan skill Senbu selesai dan meledak. Jika itu terjadi, bahkan jika dia ingin menggunakan keterampilan atribut lainnya, dia tidak akan dapat memblokirnya, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan peralatan konsolidasi aura pelindung dewa. Zou Wei Qing menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan pada saat yang sama, cahaya hijau keluar dari tubuhnya, menyebabkan kecepatannya menjadi dua kali lipat. Itu adalah serangan tornado. Meski tornado strike hanya meningkatkan kecepatannya di garis lurus, namun di tengah akselerasi, kekuatan serangannya juga akan berlipat ganda. Pro dan kontra dari skill ini sudah jelas. Sisi negatifnya adalah itu membutuhkan serangan garis lurus, dan tidak ada cara untuk berhenti, mengharuskan pengguna untuk mengisi daya setidaknya 10 yard sebelum dia bisa melepaskan skill berikutnya. Melihat Zou Wei Qing menggunakan tornado strike, Senbu mulai sejenak. Sebenarnya, dia tidak pernah bermaksud menggunakan skill yang begitu kuat untuk menyerang Zou Wei Qing. Lagi pula, apa statusnya? Bagaimana dia bisa menggunakan pukulan seperti itu untuk anggota baru? Bab 376 Meskipun Zou Wei Qing telah mempermalukan Shen Yi sebelumnya, membuatnya sangat tidak senang, dia masih menjunjung tinggi kekuatan Zou Wei Qing. Dengan tingkat kultifasi Zou Wei Qing, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi komandan batalion atau wakil komandan batalion. Alasan mengapa dia menggunakan keterampilan yang begitu kuat adalah untuk mengintimidasi Zou Wei Qing, untuk menaklukkannya tanpa perlawanan. Dia tidak hanya dapat mengandalkan statusnya, tetapi dia juga dapat membuat Zou Wei Qing tidak berani melawan. Sayangnya, siapa yang mengira bahwa menghadapi auranya yang kuat, Zou Xiaopang ini sebenarnya berani menyerangnya. Bukankah itu hanya mencari kematian? Saat Shen Bu masih dalam keadaan linglung, serangan Zou Wei Qing sudah terhubung. Memang, untuk master permata surgawi biasa manapun, keterampilan serangan tornado hanya akan dapat terhubung setelah 10 yal. Namun, Zou Wei Qing berbeda. Dia memiliki skill interupsi waktu, dan dengan skill interupsi waktu, dia dapat menginterupsi jarak pengisian skill kapan saja, memanfaatkan kecepatan dan buff serangan. Memang, dia tidak bisa menggunakan tebasan sayap kaisar perak sekarang, tetapi Zou Wei Qing memiliki total 4 keterampilan atribut angin. Tubuh Zou Wei Qing terangkat ke udara, menabrak Shen Bu. Lampu hijau yang menusuk menyebabkan tubuh Zou Wei Qing bersinar perak di udara. Awalnya, skill serangan tornado telah meningkatkan kecepatannya ke level yang sangat tinggi, tetapi pada saat itu, itu 3 kali lebih cepat, dan dalam sekejap, dia berada tepat di depan Shen Bu. Shen Bu tidak pernah menduga bahwa Zou Wei Qing benar-benar memiliki skill yang dapat meningkatkan kecepatannya sedemikian rupa. Di saat kritis seperti itu, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak ingin menyakiti Zou Wei Qing, pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan rasa bahayanya, yang telah diasah dari pengalaman bertahun-tahun di medan perang, untuk memindahkan bola api biru tua di tangannya ke mana Zou Wei Qing akan menyerang. Namun, tepat pada saat itu, Shen Bu terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak, dan bola api biru tua di tangannya tidak dapat bergerak. Meskipun itu hanya sepersekian detik dari imobilitas, tetapi bagi Zou Wei Qing yang sedang melepaskan Silver Emperor Lightning Purse, sepersekian detik itu sudah lebih dari cukup. Tentu saja, Zou Wei Qing tidak mungkin menembus tubuhnya, dan dengan jentikan tangan kanannya, dia mengirim bola api biru tua itu ke udara. Pada saat yang sama, bahunya menabrak bahu Shen Bu, dan di udara, kakinya menjepit pinggangnya, dan dengan tiba-tiba membalik, dia melemparkan Shen Bu ke tanah. Dengan ledakan besar, punggung Shen Bu menabrak tengah panggung. Meskipun belenggu angin tidak membatasi dirinya untuk waktu yang lama, tingkat kultifasinya masih jauh dari mampu sepenuhnya melawan keterampilan Zou Wei Qing. Pada saat dia mendapatkan kembali mobilitasnya, tubuhnya sudah menyentuh tanah. Karena itu, skill yang ingin dia gunakan terganggu. Saat berikutnya, Shen Bu merasakan beban berat menekan tubuhnya. Zou Wei Qing telah turun dari langit, dan dia duduk tepat di perutnya, tangan kanannya meraih lehernya tanpa ragu-ragu. Baru saat itulah dia berdiri, dan pada saat yang sama, dia meraih Shen Bu dan mengangkatnya. Menghadapi Master Permata Surgawi Enam Permata, Zou Wei Qing tidak berani gegabuh. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan kahlian atau peralatan konsolidasinya, dan dalam hal kekuatan murni, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk menang secara tiba-tiba, dan dia tidak akan membiarkan kemenangan terlepas dari tangannya. Awalnya, Shen Bu memiliki pelindung energi surgawi di sekujur tubuhnya, tetapi setelah dilempar oleh Zou Wei Qing, ditambah dengan sejumlah besar energi surgawi yang baru saja dia gunakan untuk melepaskan skill itu, dia merasa sedikit pusing. Ketika tangan besar Zou Wei Qing mencengkeram lehernya rat-rat, dan sentuhannya menyentuh kulitnya, dia merasakan getaran, dan rasa sesak menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada titik ini, tidak mungkin baginya untuk menolak. Bahkan jika tingkat kultivasi energi surgawinya lebih tinggi dari Zou Wei Qing, lehernya yang lemah berada di tangan kuat Zou Wei Qing, dan perjuangan hanya akan menimbulkan masalah. Zou Wei Qing menyeka keringat dingin di dahinya. Jika bukan karena Shen Bu meremehkannya, bola apinya mungkin sudah cukup baginya untuk menggunakan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya untuk memblokirnya. Aku menang, cepat dan umumkan hasilnya, kalau tidak dia mungkin akan dicekik sampai mati olehku. Zou Wei Qing berkata kepada hakim, yang berdiri di tepi panggung dengan rahang ternganga. Pada saat yang sama, dia berpikir pada dirinya sendiri, mengapa tidak ada sorakan setelah aku, ayahmu, menang. Lagi pula, saya telah mengalahkan juara arena secara keseluruhan, bukan? Memang, seluruh arena sunyi, seolah-olah semua tentara yang menonton telah dicekik seperti Sen Bu, tidak dapat mengeluarkan suara. Itu sangat sunyi sehingga aneh. Kamu menang, kamu menang. Cepat, cepat, taruh komandan resimen. Pemimpin perusahaan tertegun sejenak, sebelum dia bergegas dengan ekspresi panik di wajahnya, meraih lengan Zou Wei Qing dan mendesaknya untuk menurunkan Sen Bu. Apa, komandan resimen? Zou Wei Qing juga tercengang, dan cengkramannya mengendur, dan Sen Bu, yang wajahnya merah karena mati lemas, terlepas dari tangannya, jatuh ke tanah, terengah-engah. Awalnya, Zou Wei Qing mengira keberuntungannya tidak buruk, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi komandan batalion. Sayangnya, dia tidak pernah menyangka bahwa juara arena di depannya sebenarnya adalah komandan resimen. Bahkan tanpa bertanya, dia tahu bahwa Sen Bu ini kemungkinan besar adalah bos dari resimen ke-16. Bahkan jika dia menjadi komandan batalion, bagaimana dia bisa bersenang-senang di bawahnya? Bagaimana dia bisa begitu sial? Sebenarnya, Zou Wei Qing memang sangat sial. Namun, nasib buruknya belum berakhir. Tiba-tiba, embusan angin kencang bertiup dari belakangnya, membawa niat membunuh yang dingin, langsung menuju punggung Zou Wei Qing. Zou Wei Qing adalah petarung berpengalaman, dan meskipun dia tertegun, refleksnya yang seperti binatang buas masih ada. Kaki kanannya ditendang ke belakang seolah-olah telah patah, menghalangi serangan lawan. Namun, Zou Wei Qing merasakan kaki kanannya mengenai titik lemah, dan meskipun dia dengan cepat menarik kembali kekuatannya, kekuatan kaki kanannya masih menakutkan, dan penyerang masih ditendang dari panggung. Berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Shen Yi, yang bergegas maju saat melihat adik perempuannya dimanfaatkan. Dia tidak tahu apakah itu karena Zou Wei Qing menendangnya terlalu keras, atau karena rasa malu dan amarahnya, tetapi begitu dia jatuh dari panggung, dia pingsan. Yi Yi, Shen Bu, yang baru saja berhasil berdiri, melihat Zou Wei Qing menendang adiknya, dan dia dengan cepat ketika dia melihat Zou Wei Qing lagi, seolah-olah dia ingin membunuhnya dengan seribu luka. Zou Wei Qing merentangkan tangannya, berkata dengan polos, Pak Komandan Resimen, saya tidak sengaja melakukannya. Itu adalah serangan diam-diamnya padaku, dan aku bereaksi tanpa sadar. Saya tidak tahu Anda adalah Komandan Resimen, kalau tidak saya tidak akan berani menyerang Anda. Aku hanya beruntung sekarang. Tanpa daya, dia hanya bisa mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Namun, bahkan dia merasa penjelasannya agak lemah. Namun, dia masih memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya. Lagi pula, dia tidak melanggar aturan militer apapun, dan semuanya telah dilakukan sesuai aturan pojok duel. Tidak tahu Komandan Resimen tidak salahkan. Meskipun dia telah menyebabkan Komandan Resimen kehilangan muka, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Semakin dia memikirkannya, Zou Wei Qing semakin jengkel. Tatapannya menyapu dengan kejam ke arah kerumunan di bawah panggung. Pantas saja sekelompok orang ini tidak mengatakan apa-apa. Jadi Senbu ini sebenarnya adalah Komandan Resimen. Nah, Master Bet Surgawi enam permata, dengan kekuatan untuk menjadi Komandan Resimen. Mengapa saya tidak memikirkan itu? Senbu menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya yang gelisah. Dia menunjuk Zou Wei Qing di atas panggung dan berkata, teman-teman, bawa dia ke markas Resimen. Pertarungan hari ini adalah kemenangan Zou Xiaopang, dan saya secara pribadi akan memberinya posisi Komandan Resimen. Seperti yang dipikirkan Zou Wei Qing, di depan begitu banyak tentara, Senbu tidak mungkin melanggar peraturan. Kalau tidak, prestisinya sebagai Komandan Resimen akan sangat berkurang. Matahari perlahan terbenam, dan di bawah sinar matahari terbenam, Zou Wei Qing menatap mata marah Senbu, jantungnya berdetak kencang. Apa yang akan dia lakukan dengannya? Zou Wei Qing sama sekali tidak percaya diri. Untungnya, dia adalah seorang Komandan Batalion, dan tidak akan menjadi unit tentara Kuks, bukan. Lagi pula, unit tentara Kuks tidak memiliki pangkat setinggi itu. Pada titik ini, dia hanya bisa bergantung pada keberuntungannya. Tentu saja, itu tergantung apakah keberuntungan Senbu baik atau tidak. Jika dia tidak keberatan kehilangan muka, dan memberinya posisi yang bagus, itu akan ideal. Namun, melihat mata Senbu, bahkan Zou Wei Qing tidak percaya bahwa hal yang baik akan terjadi. Di bawah, perlindungan, dari 10 pengawal pribadi Komandan Resimen, Zou Wei Qing dan Sangguan Feier dikirim ke Kam Resimen ke-16. Di dalam kam, saat ini adalah waktu untuk memasak, dan kepulan asap mengepul ke udara, dan samar-samar orang bisa mencium aroma makanan. Zou Wei Qing, yang belum makan apapun sepanjang hari, langsung terbangun, bertanya-tanya apakah dia harus makan dulu. Zou Xiaopang, keberuntunganmu tidak buruk. Anda baru saja memasuki Kam dan Anda sudah memukuli Komandan Resimen, Anda benar-benar memiliki kemampuan. Sangguan Feier berjalan di samping Zou Wei Qing, menggodanya dengan lembut. Zou Wei Qing berkata dengan putus asa, jangan lupa, kamu dan aku adalah satu tubuh. Jika aku tidak beruntung, kamu juga tidak akan bisa menerimanya. Mendengar kata-kata, satu tubuh, wajah Sangguan Feier memerah, dan dia berkata dengan marah, siapa satu tubuh denganmu. Namun, setelah beberapa saat kesal, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya dibawa sampai ke tenda utama Resimen ke-16, di mana penjaga pribadi berjaga di pintu masuk, jelas tidak membiarkan mereka keluar. Zou Wei Qing berdiri di tengah tenda utama, mengamati tenda besar itu. Tenda utama di tingkat divisi seluruhnya terbuat dari kulit sapi, dan struktur lunas di dalamnya terbuat dari paduan titanium. Itu ringan dan kokoh, dan sisi-sisinya dipasang dengan paku baja sepanjang lebih dari satu kaki. Luas tenda sekitar 200 meter persegi, dan cukup luas. Di tenda ini, hanya ada satu tempat duduk di tenda utama paling dalam, dan ditutupi dengan kulit binatang berwarna putih, sepertinya kulit beruang. Sangguan Feier menyenggolnya dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Komandan resimen itu jelas tidak memiliki kesan yang baik tentang Anda, menurut Anda apa yang akan dia lakukan pada kami. Bab 377 Zou Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, itu tergantung pada keberuntunganku. Namun, seperti kata pepatah, hanya wanita dan penjahat yang sulit dihadapi. Jika saya bertemu dengan yang kecil, saya tidak hanya tidak akan menjadi komandan batalion, saya bahkan mungkin akan ditekan. Namun, itu tidak masalah. Jika tempat ini tidak menginginkanku, akan ada tempat lain untukku. Perbatasan utara sangat besar, kita bisa pindah ke tempat lain dan bergabung kembali dengan tentara. Sangguan Feier terkikik dan berkata, kamu cukup berpikiran terbuka. Siapa yang memintamu untuk menjadi begitu sombong dan sombong? Ketika kami datang, kamu mengatakan ingin tidak menonjolkan diri, tetapi begitu kamu naik ke atas panggung, kamu lupa semua tentang itu. Jika Anda hanya menjadi pemimpin perusahaan, apakah akan ada begitu banyak masalah? Ini adalah hasil dari terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Zou Wei Qing menggaruk kepalanya, menatap Sangguan Feier dan berkata dengan senyum ringan, ini pertama kalinya aku merasa kata-katamu cukup masuk akal. Sangguan Feier berkata dengan marah, apa maksudmu? Apakah Anda gatal untuk pemukulan? Jangan lupa, kau masih berhutang padaku beberapa pelatihan pertempuran jarak dekat. Zou Wei Qing mendengus dan berkata, jangan lupa, kamu masih berhutang padaku 20 pukulan. Kamu, napas Sangguan Feier bertambah cepat, dadanya naik turun. Tiba-tiba, dia tiba-tiba berbalik ke Zou Wei Qing dan berkata, silakan, silakan dan pukul saya. Pukul saya jika Anda mau. Selamatkan diri Anda dari kesulitan menggunakan itu sebagai alasan. Melihat dasar bulat kecil itu, Zou Wei Qing merasakan aliran panas di kepalanya, dan dia berkata dengan ragu-ragu, baiklah, kalau begitu aku akan benar-benar memukulmu. Sangguan Feier tidak mengatakan apa-apa, hanya memiringkan kepalanya ke samping. Zou Wei Qing mengangkat tangannya, dan embusan angin kencang menyapu udara, menyerang ke arah dasar bulat Sangguan Feier. Zou Wei Qing dapat merasakan bahwa pada saat tangannya terulur, tubuh Sangguan Feier menegang. Asteris dengan baik, tinggi, mendarat dengan lembut. Ketika tangan Zou Wei Qing mendarat di pantat bulat Sangguan Feier, tidak ada rasa sakit sama sekali, seolah-olah dia sedang membelainya. Tidak ada rasa sakit seperti yang diharapkan, dan tubuh Sangguan Feier relax. Dalam hatinya, dia berpikir dalam hati, setidaknya bajingan ini masih memiliki hati nurani, tidak tega memukulku begitu keras. Begitu dia santai, Zou Wei Qing merasakan perasaan yang sama sekali berbeda. Tangannya mendarat di pantat Sangguan Feier yang gagah, dan dia bisa dengan jelas merasakan pantat kecil itu yang hanya dipisahkan oleh beberapa lapis pakaian. Kulitnya begitu lembut dan kenyal, dan yang lebih ajaib lagi, pantatnya yang kencang perlahan mengendur, tumbuh lebih besar di telapak tangannya, lebih lembut, lebih bulat, dan lebih segar. Perasaan itu, seolah-olah sebuah tangan kecil dengan lembut menggaruk hatinya. Awalnya, dia seharusnya segera mengangkat tangannya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak tahan untuk melakukannya, dan bahkan menggosoknya sedikit. Tubuh Sangguan Feier bergetar, dan dia terhuyung-huyung maju selangkah, akhirnya lolos dari cengkeraman jahat. Kamu, tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat Zhou Weiking. Namun, dari matanya yang besar, seolah-olah air akan menetes keluar dari matanya, tetapi Zhou Weiking tidak melihat kemarahan sama sekali. Aku baru saja memukulmu sekali. Zhou Weiking dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, menyembunyikan kecanggungan di hatinya. Tidak peduli apa, Sangguan Feier adalah adik iparnya, bagaimana dia bisa menyentuh pantatnya seperti itu. Kau bajingan sialan. Sangguan Feier sangat marah, dan dia menyerang ke depan, meraih lengan kanan Zhou Weiking. Zhou Weiking tidak melawan. Lagi pula, dialah yang melakukan langkah pertama, dan jika dia jatuh dua kali, biarlah. Namun, di detik berikutnya, dia tidak merasakan dunia berputar di sekelilingnya, melainkan rasa sakit yang tajam di punggung tangannya. Sangguan Feier benar-benar telah menggigit tangannya, tetapi tidak membuangnya. Uh, apakah kamu anjing? kata Zhou Weiking kesakitan. Aku, ibumu, akan menggigitmu sampai mati. sangguan Feier keluar dari selah-selah giginya. Zhou Weiking tiba-tiba tertawa dan berkata, gigit aku, gigit aku. Gigit aku sedikit lebih lama. Kali ini, giliran sangguan Feier untuk memulai. Mungkinkah gigitannya tidak sakit, tapi dia jelas meringis. Mengapa dia malah tampak sangat bahagia? Tepat ketika dia bertanya-tanya, dia mendengar Zhou Weiking berkata, kata, menggigit, adalah kata yang sangat rumit. Jika Anda mengatakan, menggigit bersama, jika Anda mengatakan, menggigit, secara terpisah, apa yang Anda katakan. Pisahkan kiri dan kanan, ketika kata, menggigit, dipisahkan, menjadi dua kata. Sangguan Feier melepaskan tangannya, dan setelah beberapa saat terkejut, wajah cantiknya yang tersembunyi di balik topeng itu semerah giyok darah. Zhou Xiaopang, kamu bajingan. Asteris pengastris seperti kata pepatah, kejahatan yang Anda bawa ke atas diri Anda adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Seseorang tertentu dengan mulut busuk, di saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbanting ke tanah. Pahlawan wanita, selamatkan aku. Aku hanya mengingatkanmu karena kebaikan. Harap berhati-hati, lenganku akan patah. Aku salah, aku salah, baiklah. Setelah 15 menit penuh, Sangguan Feier akhirnya melepaskan Zhou Weiking dengan marah dan malu, memalingkan wajahnya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia akan mengabaikannya. Di dalam hatinya, dia memikirkan kata-kata bajingan itu, gigit aku, gigit aku sedikit lebih lama. Gigit aku sedikit lebih lama. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Mereka telah berada di tenda utama selama beberapa waktu, tetapi komandan resimen Shen Bu belum datang, seolah-olah dia benar-benar melupakan mereka. Perut Zhou Weiking keroncongan karena lapar, dan dia tidak punya pilihan selain mengambil jatah makan terlebih dahulu. Oi, beri aku sedikit, kenapa kamu hanya tahu cara makan sendiri? Sangguan Feier berbalik, dan melihat Zhou Weiking dengan gembira mengunyah daging dan biskuit, dia tidak bisa tidak meminta lebih. Dia tidak memiliki kebiasaan membawa makanan, dan sepanjang jalan, dia telah mendapatkan makanan dari Zhou Weiking. Zhou Weiking mendengus dan berkata, apakah kamu tidak marah? Kamu sangat marah sampai kenyang, kenapa kamu masih makan? Sebelumnya, dia telah disiksa oleh Sangguan Feier, dan seluruh tubuhnya sakit dan sakit. Awalnya, dia merasa sedikit tersentuh, tapi sekarang sudah hilang. Cukup omong kosong, apakah kamu memberikannya kepadaku atau tidak? Sangguan Feier memelototinya dengan ganas. Berikan padaku. Seorang pria bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan besar melawannya, dan Zhou Weiking tidak ragu untuk setuju. Pada saat mereka selesai makan, Sen Bu masih belum muncul, seolah-olah dia telah melupakan mereka. Belum ada orang di sini, apa yang harus kita lakukan? Sangguan Feier bertanya pada Zhou Weiking dengan rasa ingin tahu. Zhou Weiking meliriknya dan berkata, karena kita di sini, mari kita anggap saja hal-hal itu datang. Kita hanya akan berkultivasi sebentar. Lagi pula, kita punya tenda untuk melindungi kita dari angin dan hujan, sama saja di mana saja. Saat dia mengatakan itu, dia duduk bersila dan mulai mengolah teknik Dewa Abadi yang ajaib namun tragis. Pada saat yang sama, dia mengingat kembali pertarungannya dengan Sen Bu hari ini. Meskipun dia menang, itu adalah pencukuran yang dekat. Zhou Weiking memutuskan bahwa begitu dia mendapatkan pijakan yang kuat di kam tentara, dia akan menggunakan waktu untuk mengembangkan berbagai keterampilannya. Dengan metode pelatihan 3000 tempering, dia pertama-tama akan sepenuhnya menguasai semua keterampilan ini sebelum yang lainnya. Tidak peduli seberapa kuat skill itu, jika dia tidak bisa menguasainya sepenuhnya, dia tidak akan bisa menggunakannya secara maksimal. Keterampilan yang telah melalui metode pelatihan 3000 tempering jelas jauh lebih berguna. Saat dia memikirkan hal itu, dia perlahan memasuki kondisi meditasi. Energi surgawi eksternal mengalir ke tubuhnya melalui 16 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya, menyatu dengan energi surgawinya sendiri. Perlahan, itu meningkatkan level kultivasinya. Melalui kultivasinya yang konstan, Zhou Weiking telah menemukan bahwa meskipun devoring eksternal heavenly energy jauh lebih cepat, fondasinya tidak stabil, dan itu jelas tidak setebal dan sekoko energi surgawinya sendiri. Dengan demikian, setelah menggunakan skill devor untuk jangka waktu tertentu, dia perlu menggunakan metode paling dasar untuk menstabilkan energi langitnya dan membangun fondasi yang kokoh. Meskipun tingkat kultivasi energi surgawinya saat ini hanya pada tahap empat permata, dia tidak terburu-buru. Pertama, dia memiliki skill yang lebih dari cukup, dan kedua, dia memiliki skill devor untuk mengisi dirinya sendiri di medan perang. Lagi pula, dia belum genap 18 tahun, dan dia punya banyak waktu. Selangkah demi selangkah, fondasi yang kokoh adalah yang paling penting. Di samping segala sesuatu yang lain, teknik dewa abadi membutuhkan fondasi yang kuat, dan Zhou Weiking tidak ingin mati karena impulsifnya sendiri. Setelah pengerasan dari turnamen permata surgawi, serta insiden dengan kerajaan busur surgawi, kondisi mentalnya telah ditempa, dan dia juga telah menjalani pelatihan gila itu di tengah kemarahan dan ketidaksabarannya. Sekarang, dia jauh lebih dewasa. Melihat Zhou Weiking duduk bersila di sana, wajahnya tenang, sangguan Feiyer mau tak mau menatap kosong ke arahnya. Bajingan ini, dia selalu penuh kebencian, namun dia selalu memiliki cara berpikir yang unik. Apakah itu sebabnya Bing Er tertarik padanya? Bersama dengannya, meskipun dia akan selalu marah padanya, dia tidak pernah benar-benar marah di dalam hatinya. Setiap hari, seolah-olah hanya karena dia ada, hidupnya begitu memuaskan. Bing Er, aku mulai iri padamu. Sayangnya bajingan itu, dia benar-benar menyentuh pantatku. Setelah Zhou Weiking dan sangguan Feiyer memasuki tenda utama, mereka menunggu selama empat jam penuh sebelum langkah kaki terdengar dari luar. Perasaan Zhou Weiking dan sangguan Feiyer sangat tajam, dan mereka berdua membuka mata dari kultifasi mereka, berdiri pada saat yang sama. Shen Bu masuk dari luar, wajahnya tertutup embun beku. Di belakangnya ada lebih dari 10 pengawal pribadi. Di pintu masuk tenda, dia berhenti dan melambaikan tangannya, dan para penjaga tidak mengikuti. Komandan Resimen Jika mereka berada di Kekaisaran Tiangong, itu akan menjadi Komandan Resimen. Bertanggung jawab atas pasukan 10 ribu orang, jika mereka berada di Kekaisaran Tiangong, dia pasti akan menjadi salah satu eselon teratas. Ketika Zhou Weiking memikirkan tanah airnya sendiri, hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Kamu pergi dulu, Shen Bu menunjuk Sangguan Feier. Kapan Sangguan Feier pernah diperintah seperti itu sebelumnya? Dia langsung marah, dan Zhou Weiking dengan cepat menariknya kembali. Untuk mencegahnya kehilangan kesabaran, dia bahkan memberinya tamparan ringan di pantatnya. Seluruh tubuh Sangguan Feier lemas, dan kemarahan yang baru saja muncul langsung dibubarkan oleh tamparan Zhou Weiking. Memelototinya sekali lagi, dia berbalik dan meninggalkan tenda. Di seluruh tenda, hanya Zhou Weiking dan Shen Bu yang tersisa. Shen Bu berjalan ke kursi utama tenda dan duduk. Saat ini, dia mengenakan surat berantai perak cerah, dan di helmnya ada bulu kuning yang mewakili pangkatnya sebagai komandan resimen. Di pasukan kekaisaran Zongtian, bulu di kepala pemimpin kompi berwarna merah, komandan batalion berwarna jingga, komandan resimen berwarna kuning, komandan legion berwarna hijau, komandan grup berwarna hijau, wakil marsekal dan komandan area berwarna biru, dan marsekal kekaisaran berwarna ungu. Duduk di sana, Shen Bu menatap Zhou Weiking tanpa berkata apa-apa, tapi tatapan dingin di matanya menyebabkan Zhou Weiking menggigil. Bab 378. Zhou Xiaopang, dari mana asalmu? Suara Shen Bu terdengar dingin saat dia bertanya. Zhou Weiking menundukkan kepalanya, ekspresi ketakutan dan gentar di wajahnya saat dia berkata, Zongtian Empire, Zongtian City. Dia lebih akrab dengan kota Zongtian, dan hanya bisa berpura-pura dari sana. Shen Bu mengatupkan bibirnya dan berkata, dari ibu kota Ah, Master Bet Surgawi Empat Permata, berlari ke pojok duel untuk berkompetisi. Apakah Anda di sini untuk menimbulkan masalah bagi resimen ke-16 kami? Setelah mengatakan itu, dia membanting meja di sampingnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia dan saudara perempuannya telah diintimidasi oleh bajingan ini, mungkin Shen Bu akan tertipu oleh penampilan menyedihkan Zhou Weiking. Memikirkan bagaimana bajingan ini rakaian saudara perempuannya, duduk di atasnya, dan mencekiknya di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Dalam periode waktu ini, dia telah menghibur saudara perempuannya. Shen Bu dan Shen Yi telah kehilangan orang tua mereka ketika mereka masih muda, dan mereka telah diadopsi oleh guru Bet Surgawi yang kuat. Sejak itu, mereka memulai jalur kultivasi. Kedua saudara perempuan itu dapat dikatakan saling mengandalkan untuk bertahan hidup, dan hubungan mereka sangat baik. Setelah akhirnya menghibur adiknya, Shen Bu menghabiskan waktu lama untuk memikirkan Zhou Xiaopang ini sebelum datang ke tenda komando. Tentu saja, dia tidak bermaksud membiarkan Zhou Weiking menunggu di sini seperti orang bodoh. Aku tidak bersalah. Komandan resimen Pak, bagaimana mungkin saya berada di sini untuk menimbulkan masalah? Saya hanya ingin bergabung dengan tentara untuk berperang. Zhou Weiking berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, ketika saya melewati kota Tianbei, saya mendengar tentara di sana mengatakan bahwa kami memiliki pojok duel di sini, dan jika saya bisa mendapatkan beberapa kemenangan, saya bisa menjadi seorang perwira. Keluarga saya awalnya adalah keluarga bangsawan kecil, dan tidak mudah bagi saya untuk mencapai beberapa prestasi dalam kultivasi saya. Secara alami, saya dapat dianggap sebagai perwira yang membawa kehormatan bagi leluhur saya. Bagaimana saya bisa berada di sini untuk menimbulkan masalah? Menuju duel corner, saya tidak terlalu paham dengan itu, dan hanya bisa mengikuti pengaturan mereka. Saya benar-benar tidak tahu Anda adalah komandan resimen. Kalau tidak, saya pasti tidak akan menantang Anda. Saya belum pernah melihat petugas wanita secantik Anda, jadi ini semua salah paham. Apalagi, meski saya menang, itu juga tipuan. Zhou Weiking dapat dikatakan memiliki lidah yang fasih, terus-menerus berusaha mendapatkan sisi baik Senbu. Namun, dia tidak punya pilihan. Lagi pula, dia akan bekerja di bawahnya di masa depan, dan jika dia tidak membangun hubungan yang baik dengannya, bagaimana dia akan melakukannya? Meninggalkan tempat ini untuk bergabung kembali dengan tentara hanyalah pilihan terakhir, dan kecuali dia tidak punya pilihan lain, Zhou Weiking tidak akan membuat pilihan seperti itu. Dia selalu pandai berpura-pura, jadi alangkah baiknya jika dia bisa lolos begitu saja. Seperti yang diharapkan, kata-kata Zhou Weiking memiliki beberapa efek, dan ekspresi Senbu sedikit melembut, dan dia bertanya dengan pasif, Zhou Xiaopang, berapa umurmu tahun ini? Zhou Weiking berkata, 17 tahun. Apa? Baru berusia 17 tahun. Senbu menatapnya dengan heran, tatapan tidak percaya muncul di matanya. Zhou Weiking menyentuh wajahnya sendiri, tersenyum pahit sambil berkata, aku menjadi dewasa lebih awal, itu sebabnya aku terlihat lebih dewasa. Melihat penampilannya yang mencela dirinya sendiri, Senbu hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi dia berhasil menahannya dan berkata, apakah kamu benar-benar baru berusia 17 tahun? Dari sosok dan penampilannya, Zhou Weiking tampak seperti baru berusia 23 atau 24 tahun. Lebih penting lagi, Master Permata Surgawi Zun tahap bawah berusia 17 tahun adalah seorang jenius mutlak. Senbu berusia 28 tahun, dan pada tingkat kultivasi 6 permata, dia sudah menjadi salah satu perwira muda terbaik di Kekaisaran Songtian. Zhou Weiking menganggup berulang kali, berkata, saya memang baru berusia 17 tahun. Berbohong tentang usiaku, tidak ada gunanya kan? Senbu bersandar di kursinya, menatapnya dengan penuh minat, berkata, baru saja, kamu mengatakan bahwa aku sangat cantik, cantik, kan? Zhou Weiking dengan cepat menganggup, berkata, tentu saja, Komandan Resimen, Anda memiliki kecantikan yang dapat memikat burung dan hewan, kecantikan yang mengalahkan bulan dan mempermalukan bunga. Yang lebih langka lagi adalah Anda memiliki lebih banyak semangat kepahlawanan daripada wanita muda yang lemah itu, kecantikan yang tidak kalah dengan pria manapun, naga atau burung Phoenix di dunia. Senbu mendengus dan berkata, baiklah, baiklah. Jangan mencoba menyanjung saya, saya paling membenci orang seperti itu. Baiklah, karena kamu mengatakan bahwa aku cantik, lalu, bagaimana pendapatmu tentang adikku, Senyi? Dia jauh lebih cantik dariku. Pada saat itu, Senbu tidak salah. Meskipun kedua saudara perempuan itu 70% mirip, garis-garis Senyi lebih lembut dan lembut daripada Senbu, dan dia setidaknya 5 atau 6 tahun lebih muda di masa mudanya. Secara alami, dia jauh lebih cantik dari Senbu. Komandan batalion Senyi memang sangat cantik. Zhou Weiking jauh lebih terkendali dari sebelumnya, lagi pula, dia tidak tahu apa yang dimaksud Senbu dengan itu. Senbu menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu jangan bertele-tele. Kekuatanmu memang tidak buruk. Tidak hanya Anda seorang master bat surgawi 4 permata, keterampilan atribut angin Anda juga dinilai tinggi. Saya hanya bisa mengenali serangan tornado dan belenggu angin, tapi saya belum pernah mendengar dua lainnya. Hari ini, penampilan Anda di duel corner bisa dikatakan sempurna. Menurut aturan tentara, pangkat batalion ini pasti milikmu. Bahkan jika saya adalah komandan resimen, saya tidak dapat mengambil kemuliaan Anda ini. Wajah Zhou Weiking berseri-seri dengan gembira, tetapi di dalam hatinya, dia berpikir bahwa mungkin ada, tetapi, setelah itu. Seperti yang diharapkan. Namun, meskipun penampilanmu hari ini mempesona, itu karena kamu menginjak kami saudara perempuan di pojok duel resimen ke-16 kami. Anda telah membuat kami bersaudara kehilangan muka. Lebih jauh lagi, kamu bahkan dengan sengaja merobek pakaian kakaku, merusak reputasinya. Kakak perempuan saya tahun ini berusia 20 tahun, dan meskipun dia sudah menjadi komandan batalion, dia masih perawan. Sebelumnya, alasan saya terlambat adalah karena dia mencoba bunuh diri beberapa kali. Saya tidak peduli jika Anda mempermalukan saya, tetapi Anda harus memberi saya penjelasan tentang masalah saudara perempuan saya. Hanya ada kita berdua di sini, dan saya tidak takut untuk memberi tahu Anda bahwa di resimen ke-16 saya, bahkan jika Anda adalah komandan batalion, saya dapat dengan mudah menjaga Anda. Kata-kata Senbu dipenuhi dengan ancaman tebal, dan cahaya dingin di matanya semakin kuat sekali lagi. Tekanan dari awal di atas panggung muncul sekali lagi. Zhou Weiking mengerutkan alisnya, tetapi dia menyingkirkan kerendahan hatinya sebelumnya dan berkata, komandan resimen, lalu apa yang kamu inginkan? Senbu mengangkat dua jari dan berkata, Anda punya dua pilihan. Pertama, saya akan mengirim Anda ke batalion Rufian sebagai komandan batalion, dan Anda tidak akan pernah bisa kembali ke barisan resmi selama sisa hidup Anda. Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda di sana. Bahkan jika Anda ingin keluar dari ketentaraan, Anda tidak akan dapat melakukannya. Guru saya adalah wakil komandan pasukan utara, dan saya hanya perlu memberitahunya bahwa Anda menindas Shen Yi, dan Anda akan menjadi komandan batalion di batalion Rufian selama sisa hidup Anda. Zhou Weiking mulai sejenak, memikirkan kembali serigala hijau yang dia hadapi di turnamen, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu komandan resimen apa batalion Rufian ini. Shen Bu tertawa dingin dan berkata, batalion Rufian, seperti namanya, diisi dengan sekelompok bajingan, pembuat onar paling terkenal dari berbagai resimen, sekelompok bajingan paling kotor dan paling kotor. Mereka dipilih dari resimen keempat, ketujuh dan kedelapan tentara utara kita, sekitar seribu kuat, dan mereka secara khusus dibentuk menjadi batalion, ditempatkan di perbatasan, dengan tiga resimen utama melindungi mereka dari belakang. Jika ada serangan musuh, mereka akan menjadi yang pertama menanggung beban serangan. Hanya mereka yang telah melakukan kejahatan berat yang akan dikirim ke sana. Mereka tidak memiliki senjata atau peralatan yang cukup, dan tinggal di tenda terburuk, memakan ransum terburuk, namun mereka harus menghadapi musuh yang paling ganas. Jika Anda ingin menjadi komandan batalion di tempat seperti itu, saya tidak akan menghentikan Anda. Zhou Weiking bertanya ragu-ragu, bisakah tentara batalion Rufian bergerak dengan bebas di kam tentara? Shen Bu berkata, di luar perang, tentara biasa diberikan satu hari istirahat setiap minggu. Namun, tentara batalion Rufian hanya diberikan satu hari setiap bulan. Selain itu, mereka tidak diizinkan meninggalkan kam angkatan darat utara, jika tidak mereka akan diperlakukan sebagai desertir dan dibunuh tanpa ampun. Zhou Weiking menatapnya dengan rahang ternganga. Itu terlalu kejam. Bajingan juga manusia, bajingan punya hak asasi manusia. Shen Bu tertawa dingin dan berkata, itu tergantung pada apa yang telah mereka lakukan. Anda juga telah melihat sendiri, tentara Zhong Tian kami tidak melarang wanita untuk bergabung. Bukankah para bajingan yang tidak punya tempat untuk melampiaskan energinya, seperti menyelinap dan menganiaya tentara wanita, harus dihukum. Menyelinap, melarikan diri saat menghadapi musuh, menyamar sebagai orang lain untuk mencari hadiah. Tidak mengirim mereka ke Guilotin sudah memberi mereka hak asasi manusia. Bagaimanapun, batalion Rufian adalah tempat paling kotor dan paling kotor di seluruh kam tentara. Di masa lalu, tentara utara mengirim sebelas komandan batalion ke sana, tetapi tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik, dan enam di antaranya luka parah, sedangkan empat lainnya luka ringan. Zou Wei Qing berkata, bagaimana dengan yang terakhir? Cahaya dingin melintas di mata Senbu saat dia berkata, yang terakhir dikatakan meninggal karena jatuh dari kudanya. Komandan batalion itu sama denganmu, seorang Master Bet Surgawi empat permata. Dengan demikian, batalion Rufian tidak memiliki komandan batalion selama bertahun-tahun, dan bahkan pemimpin kompi dipilih sendiri. Mereka juga punya julukan di sana, namanya Devil Concentration Camp. Zou Wei Qing berpikir sejenak sebelum berkata, lalu para prajurit batalion Rufian. Apakah mereka tidak diizinkan pergi seumur hidup mereka? Senbu berkata dengan pasif, jika mereka dapat hidup sampai usia 60 tahun, mereka secara alami diizinkan untuk pergi. Jika tidak, mereka hanya dapat tinggal di batalion Rufian. Hampir setiap bulan, akan ada pasukan baru yang dikirim ke batalion Rufian. Namun, setelah bertahun-tahun, batalion Rufian selalu dipertahankan sekitar seribu orang. Meski masih direorganisasi, batalion Rufian selalu menjadi korban paling banyak. Zou Wei Qing tidak bisa membantu tetapi mengatakan, diperlakukan dengan sangat kasar, tidakkah mereka akan mencoba melarikan diri atau membelot ke musuh. Senbu tertawa, menatap Zou Wei Qing seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Di antara kedua pasukan itu ada ribuan kilometer persegi gurun. Selain rerumputan liar, tidak ada tumbuhan lain. Setiap hari, para prajurit batalion Rufian hanya diberi sedikit makanan dan air, bahkan tidak cukup untuk sehari. Bagaimana cara mereka melarikan diri? Ada pun untuk membelot ke musuh, lihat saja dan saya tahu Anda belum pernah mendengar tentang situasi perang di sini. Setelah orang-orang kita ditangkap oleh Kekaisaran Wanshu, tidak ada yang selamat. Mereka bahkan tidak membutuhkan tahanan, karena untuk kerajaan Wanshu, mereka harus meninggalkan makanan yang terbatas untuk rakyatnya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, beritahu saya, bagaimana tentara Batalion Rufian bisa melarikan diri. Bab 379 Ekspresi panik muncul di wajah Zou Wei King. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Sen Bu tahu apa yang dia pikirkan. Dengan suara rendah, dia bertanya, kalau begitu, apa pilihan kedua? Sen Bu sangat puas dengan ekspresi Zou Wei King. Dia yakin tidak ada yang mau pergi ke Batalion Rufian. Bahkan dengan tingkat kultifasi enam permata, dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu menangani semua sampah di Batalion Rufian. Pilihan kedua jauh lebih sederhana. Bagi Anda, bisa dikatakan banyak keuntungan dan tidak ada kerugian. Hari ini, kamu telah menghina adik perempuanku, dan hanya ada satu cara untuk melindungi kesuciannya. Anda harus menikahinya. Ah! Meskipun Zou Wei King telah menduga bahwa Sen Bu akan memaksanya melakukan sesuatu dengan pilihan kedua, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dari sudut pandang tertentu, ini memang pilihan yang sangat menguntungkan. Namun, bisakah dia benar-benar menyetujuinya? Dengan tatapan bermasalah di matanya, Sen Bu langsung marah. Zou Xiaopang, apakah kamu mengatakan bahwa adik perempuanku tidak layak untukmu? Saya sudah menyerah, dengan penampilan Anda, apakah menurut Anda Anda layak untuk adik perempuan saya? Jika bukan karena fakta bahwa Anda telah menghinanya, dan bahwa Anda memiliki beberapa kemampuan, bagaimana mungkin saya bisa melamar pernikahan seperti itu dengan tergesa-gesa? Jangan berpikir begitu mudah untuk menikahi adik perempuanku. Pertama, kami harus menyelesaikan pernikahan, dan kemudian kami harus melalui serangkaian ujian pada Anda. Setelah saya yakin bahwa Anda tidak memiliki masalah, kita dapat melanjutkan pernikahan. Melihat wajah marah Sen Bu, dengan sedikit rasa kasihan di dalamnya, ekspresi Zou Wei King tiba-tiba menjadi tenang, senyum jujur muncul di wajahnya saat dia berkata, Komandan Resimen, tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Tidak mungkin saya menikahi adik perempuan Anda, saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai. Karena Anda telah memberi saya dua pilihan, saya akan memilih yang pertama. Apakah tamu? Sen Bu menatap Zou Wei King dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa Zou Wei King memilih opsi ini. Dia sudah memberitahunya tentang situasi Batalion Rufian saat ini, dan dia sebenarnya lebih suka pergi ke tempat seperti itu daripada menikahi adik perempuannya. Wajah Sen Bu menjadi sangat gelap. Zou Xiaopang, apakah menurutmu deskripsiku tentang Batalion Rufian terlalu dibesar-besarkan? Izinkan saya memberitahu Anda, saya sudah menahan diri. Di tempat itu, segala macam hal kotor dan tercela bisa saja terjadi. Anda lebih suka pergi ke sana daripada bersama saudara perempuan saya. Zou Wei King menghela nafas. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Saya punya istri yang berbudiluhur di rumah, bagaimana saya bisa mengkhianatinya? Kata-kata itu diucapkan dengan sangat tenang, tanpa ekspresi di wajahnya, tapi Sen Bu bisa melihat tekat di matanya. Kamu baru berusia 17 tahun dan kamu sudah punya istri. Apakah Anda mencoba untuk mengabaikan saya? Sen Bu meraung keras. Zou Wei King menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika saya berusia 13 tahun, saya bertemu dengannya. Dialah yang mengajari saya cara berkultivasi dan membimbing saya untuk menjadi guru manik surgawi. Dialah yang menggunakan tubuhnya untuk membangkitkan kekuatan dalam darahku. Dia memberitahu saya apa itu cinta dan apa itu cinta. Saya menghargai setiap hari yang saya habiskan bersamanya, dan dia menggunakan kelembutannya untuk memberitahu saya bagaimana menjadi pria sejati. Sen Bu mengerutkan alisnya dan berkata, tapi kamu tidak bersama dia kan? Zou Wei King berkata, ya, saya tidak bersama dia. Itu karena dia keturunan bangsawan, dan saya hanyalah seseorang dari keluarga yang hancur. Apa hak saya untuk menikahinya? Karena itu, saya datang ke perbatasan utara untuk membuat nama untuk diri saya sendiri. Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya memiliki kekuatan untuk menikahinya. Sen Bu menatapnya dengan dingin dan berkata, lanjutkan kebohonganmu. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai kebohongan Anda? Tiba-tiba rendah hati dan tiba-tiba benar. Apa menurutmu kemampuan aktingmu sangat bagus? Di depanku, semua itu tidak berguna. Karena Anda ingin pergi ke Batalion Rufian, baiklah, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Aku akan membiarkanmu pergi ke sana untuk mengurus dirimu sendiri. Jika saya tidak membalas dendam atas penghinaan yang Anda sebabkan pada saudara perempuan saya, saya tidak perlu menjadi komandan resimen-resimen ke-16. Sekarang, bahkan jika Anda menyesalinya, sudah terlambat. Ria, Tuan Komandan Divisi, sekelompok penjaga pribadi yang ganas segera menyerbu dari luar. Sen Bu berkata dengan sungguh-sungguh bahwa Zhou Xiaopang dan pengikutnya untuk beristirahat. Besok pagi, ketika perintah pemindahan tiba, kirim mereka ke Batalion Rufian. Zhou Wei Qing tidak berdebat lebih jauh, berbalik dan mengikuti penjaga pribadi keluar. Itu karena ketika dia mendengar Sen Bu memperkenalkan Batalion Rufian, dia segera menyadari bahwa ini adalah tempat terbaik baginya untuk menunjukkan keahliannya. Bajingan, bajingan, bukankah dia juga salah satunya? Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan dan kemampuannya sendiri. Saat Zhou Wei Qing memikirkan tentang apa yang harus dilakukan ketika dia tiba di Batalion Rufian, tempat tinggalnya dan sangguan Fiyar telah diatur. Itu adalah tenda tunggal. Tentu saja, itu hanya untuk mereka berdua. Tenda itu sangat kecil, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dengan tinggi Zhou Wei Qing, bahkan duduk di dalamnya hampir tidak cukup bagi mereka berdua untuk berbaring berdampingan. Begitu sangguan Fiyar melihat tenda itu, wajahnya memerah. Tentu saja, dia memakai topeng dan tidak ada yang bisa melihat wajahnya memerah. Kau membiarkan kami tinggal di sini. Apakah ada tempat lain? Sangguan Fiyar bertanya kepada penjaga pribadi dengan cemas. Salah satu pengawal pribadi mengerutkan bibirnya dan berkata, setelah menyinggung komandan resimen, sudah bagus kamu punya tempat untuk tidur. Bagaimanapun, Anda akan pergi ke batalion Rufian besok dan Anda hanya akan bisa tidur nyenyak malam ini. Hargai itu. Oh iya, aku harus memberitahumu bahwa komandan resimen telah memberi perintah agar kalian berdua tidak makan malam ini. Setelah mengatakan itu, para penjaga pribadi berbalik dan pergi. Sangguan Fiyar masih marah di dalam hatinya, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia menoleh untuk melihat Zhou Wei Qing, hanya untuk melihat dia berdiri di sana, tenggelam dalam pikirannya, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di depannya, seolah-olah dia bahkan tidak melihatnya. Oi, Zhou Xiaopang, kembalilah ke akal sehatmu. Tenda sekecil itu, bagaimana Anda mengharapkan kami untuk tidur? Sangguan Fiyar mengangkat kakinya dan menendang pantat Zhou Wei Qing. Untungnya, dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Saat itulah Zhou Wei Qing mendapatkan kembali ketenangannya. Melihat tenda kecil di depannya, dia terdiam sesaat, bergumam pada dirinya sendiri, bukankah ini memaksaku untuk melakukan kesalahan? Apa katamu? Sangguan Fiyar memelototinya dengan marah. Zhou Wei Qing segera mengubah kata-katanya, mengatakan, maksudku, malam ini kamu tidur di dalam, dan aku akan duduk di luar untuk menjagamu. Sangguan Fiyar menghela nafas lega dalam hati. Jika Zhou Wei Qing benar-benar ingin tidur di tenda bersamanya, dia tidak tahu apakah dia akan setuju. Namun, meski tidak terjadi apa-apa, bagaimana mungkin seorang gadis seperti dia tidur dengan seorang pria di tenda sekecil itu. Itu lebih seperti itu. Aku akan masuk untuk beristirahat kalau begitu. Sangguan Fiyar membuka penutup tenda dan hendak masuk. Sebelum masuk, dia tidak lupa mengancamnya, perasaanku sangat sensitif, jika kamu berani memasuki tenda di tengah malam. Huff-huff, hati-hati aku tidak memotongmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk memasuki tenda. Tunggu sebentar, Zhou Wei Qing menariknya kembali. Apa yang kamu lakukan, lepaskan aku. Sangguan Fiyar telah terlalu memikirkan hal-hal sebelumnya, dan tiba-tiba ditangkap oleh Zhou Wei Qing, dia seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Dia dengan cepat melepaskan diri, melangkah beberapa meter jauhnya saat dia menatap Zhou Wei Qing dengan hati-hati. Zhou Wei Qing menggelengkan kepalanya tak berdaya, bersandar ke tenda. Bersamaan dengan suara gemerisik, dia mengeluarkan tempat tidur yang jelas berjamur dan membuangnya. Setelah itu, dia mengangkat penutup tenda, bertepuk tangan ke arah tenda. Di bawah kendali energi langitnya, udara mulai bersirkulasi, mengeluarkan bau busuk dari tenda. Dengan adanya sirkulasi udara, tenda yang awalnya kecil menjadi segar kembali. Baru pada saat itulah Zhou Wei Qing membungkuk dan merangkat ke dalam tenda, mengeluarkan alas tidur baru dari cincin tata ruangnya dan meletakkannya dengan benar. Dia hanya meletakkan tempat tidur satu orang, dan setelah mengatur tempat tidur, dia melangkah keluar dan memberi isyarat agar Sangguan Fei er masuk. Saat Zhou Wei Qing melakukan semua ini, Sangguan Fei berdiri di samping, mengawasi. Melihat setiap tindakan Zhou Wei Qing, perasaan hangat menyebar di hatinya. Sebelum ketiga saudari itu dapat mengingat apapun, Tang Xian sudah pergi bersama Sangguan Bing Er. Sangguan Fei er dan Sangguan Sue er tidak pernah mengalami cinta keibuan sejak mereka masih muda. Adapun ayah mereka, Sangguan Tianyu, sebagai master istana kedua dari istana hamparan surga, tidak hanya dia harus fokus pada kultivasi, dia juga memiliki banyak hal lain yang harus diperhatikan. Karena itu, kedua saudara perempuan itu dibesarkan oleh para pelayan. Bagaimana mungkin seorang hamba merasakan hal yang sama dengan orang tuanya sendiri? Itu jauh dari sebanding. Meskipun dia selalu berada di pulau manik surgawi, istana hamparan surga, tempat yang tinggi dan perkasa, Sangguan Fei belum pernah merasakan kehangatan di hatinya sebelumnya. Dia dan Sangguan Sue er biasanya berperilaku berbeda, yang satu dingin dan yang lain nakal. Namun, sebenarnya hati mereka dipenuhi rasa dingin karena mereka tidak pernah memiliki kehangatan seorang ibu sejak mereka masih kecil. Di mata orang lain, mungkin apa yang dilakukan Zhou Wei King sekarang hanyalah masalah sederhana, tetapi perhatian dan kepedulian itu berdampak besar pada Sangguan Fei er. Itu bahkan menyebabkan matanya menjadi merah. Ayo kita buat tempat tidur lain. Sangguan Fei er berkata dengan lembut. Ah, Zhou Wei King mengangkat kepalanya untuk menatapnya, matanya sedikit linglung. Sangguan Fei er memalingkan wajahnya. Untungnya, dia memiliki topeng yang menutupi wajahnya, tetapi meskipun demikian, Zhou Wei King masih bisa melihat semburat merah di kerahnya. Cuaca di utara dingin, dan angin kencang di luar. Jika Anda membeku, bagaimana saya akan menjawab Bing Er ketika saya kembali? Karena kita berdua adalah guru manik surgawi, kita bisa duduk di sini bersila dan berkultivasi untuk malam ini. Meski tendanya tidak besar, itu sudah lebih dari cukup untuk kami berdua. Pada saat ini, pikiran Zhou Wei King dipenuhi dengan pemikiran Batalion Rufian, dan apa yang harus dia lakukan ketika sampai di sana. Dia bahkan tidak memikirkan mengapa Sangguan Feier bertingkah seperti gadis kecil. Mengangguk setuju, dia meletakkan tempat tidur lain di tenda, melepas sepatunya dan duduk. Bab 380 Sangguan Feier sedikit tersipu, dan setelah beberapa saat ragu, dia menggertakan giginya dan memasuki tenda. Tepat di seberang Zhou Wei King, dia duduk tegak dan diam. Dia mencoba yang terbaik untuk menjauh darinya sejauh mungkin. Zhou Wei King telah mengganti udara dan tempat tidur di tenda, dan meskipun tidak besar, namun sangat nyaman. Terutama karena mereka berdua berada di tempat yang sangat kecil, mereka bisa mendengar detak jantung satu sama lain dengan jelas. Sangguan Feier merasakan wajahnya memanas. Mulai dari lehernya, Sangguan Feier dengan hati-hati melepas topeng kulit manusia dari wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Matanya berbinar, dan rona merah samar muncul di kulitnya yang halus. Sayangnya, pada saat ini, Zhou Wei King tidak melihat pemandangan yang begitu indah. Dia saat ini duduk di sana, mengedarkan teknik dewa abadi sambil memikirkan tentang Batalion Rufian. Dari apa yang dikatakan Senbu kepadanya, Batalion Rufian tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling cocok baginya untuk berkembang. Lagi pula, ada perintah paling sedikit dari pasukan Zongtian di sana, dan itu bahkan tidak ada di kam yang luas. Selain itu, untuk dapat dikirim ke Batalion Rufian, seseorang harus memiliki beberapa kemampuan, dan tidak mudah menjadi bajingan atau bajingan. Namun, seperti yang dikatakan Senbu, Batalion Rufian tidak mudah dikendalikan. Dalam hatinya, dia sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Mu'en pernah mengajari Zhou Weiking bahwa apapun yang terjadi, dia harus terlebih dahulu memikirkan hasil terburuk yang mungkin terjadi. Jika dia merasa bahwa hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dia terima, maka dia dapat melakukannya dengan berani. Kalau tidak, dia harus berpikir dengan hati-hati. Memasuki Batalion Rufian, hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah diusir, bahkan mungkin mati di sana. Zhou Weiking tidak pernah memikirkan itu. Lagi pula, dia tidak lemah, dan dia memiliki dua beruang es dan kaisar perak, kacang merah kecil. Bahkan jika dia tidak mempertimbangkan kekuatan Sangguan Feier, Zhou Weiking yakin dia bisa melindungi dirinya sendiri. Sangguan Feier menatap Zhou Weiking dalam diam. Bajingan ini bahkan tidak memandangnya sebelum mulai berkultivasi. Apakah dia pemalu? Huff, jika bajingan ini bisa pemalu, tidak akan ada seorangpun di dunia ini yang tidak pemalu. Huff, bajingan ini. Sebelum memasuki tenda, dia khawatir Zhou Weiking akan melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Namun, melihat dia begitu patuh, Sangguan Feier mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Ini adalah kontradiksi diri seorang wanita. Dalam keadaan khusus tertentu, mereka akan mengalami situasi seperti itu. Malam itu, Zhou Weiking secara alami berperilaku sangat baik. Dia bermeditasi sampai subuh. Kemampuan tenda untuk menghalangi cahaya benar-benar tidak menarik. Saat matahari terbit di luar, bagian dalam tenda juga terang-benarang. Saat Zhou Weiking membuka matanya, dia tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kesurupan. Tepat di seberangnya, hanya beberapa meter jauhnya, sebuah wajah yang dikenalnya menyebabkan matanya langsung tegak. Cahaya yang bersinar melalui tenda jatuh di wajahnya, memancarkan cahaya lembut. Wajah yang sangat familiar. Hati Zhou Weiking langsung memanas, dan dia tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan, dengan hati-hati mendekati bibir merahnya. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Mereka juga agak kabur, tetapi ketika dia melihat wajah yang diperbesar beberapa kali di depannya, dia tiba-tiba berteriak kaget. Tubuhnya jatuh ke belakang dan kaki kanannya ditendang ke depan. Itu adalah gerakan yang sepenuhnya tidak disadari. Tendangan ini mendarat tepat di dada Zhou Weiking, dan di dalam hatinya yang lembut, dia tidak punya waktu untuk membela diri. Dengan suara robekan yang keras, seluruh tubuhnya menabrak tenda dan terbang keluar dari tenda. Asteris-suach-asteris Sangguan Feier juga dikenakan biaya. Meskipun tendangannya tidak lemah, dia tidak memasukkan energi surgawi apapun ke dalamnya. Zhou Xiaopang, kamu bajingan, apa yang baru saja kamu lakukan? Sangguan Feier memelototi Zhou Weiking dengan marah, yang merangkak naik dari tanah sambil menggosok dadanya. Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, Er, saya mengira Anda adalah orang lain. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Salah mengira saya untuk orang lain. Awalnya, Sangguan Feier tidak begitu marah. Lagi pula, dia belum menciumnya. Bahkan jika dia telah menciumnya, itu tidak seperti dia belum pernah menciumnya sebelumnya. Namun, Zhou Weiking salah mengira saya sebagai orang lain seperti menyalakan satu tong mesiu. Sangguan Feier menerkamnya seperti harimau betina kecil. Kamu bajingan, bajingan, kamu mengira aku orang lain. Suara daging yang menghantam tanah terdengar terus-menerus, tapi Zhou Weiking tidak berani mengeluarkan suara. Lagi pula, Sangguan Feier belum mengenakan topeng kulit manusianya, dan jika ada yang melihatnya, mereka akan terbuka. Setelah bertahan sebentar, Zhou Weiking tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun dia tidak menggunakan energi surgawi, tetapi dalam kemarahannya, pukulannya sangat ganas. Dia terlempar begitu keras sehingga dia pusing. Cukup, apa kau gila? Itu hanya salah paham? Sudah kubilang, aku salah mengira kamu orang lain. Asteris peng asteris, sudah kubilang salahkan aku untuk orang lain, sudah kubilang salahkan aku untuk orang lain. Heroin, itu sudah cukup, selamatkan aku. Asteris peng. Asteris peng asteris peng asteris. Sialan, jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu pikir aku kucing yang sakit. Zhou Weiking akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Keterlambatan mutlak, belenggu angin, sentuhan kegelapan, penderitaan petir, semuanya mendarat di Sangguan Feier pada saat bersamaan. Dalam kemarahannya, Sangguan Feier lupa bahwa ini bukan pertarungannya yang biasa dengan Zhou Weiking, di mana keduanya tidak diizinkan menggunakan keterampilan tersimpan. Meskipun tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi, dia masih lengah oleh empat keterampilan kontrol Zhou Weiking yang kuat, dan tubuhnya membeku di tempat. Zhou Weiking mengambil kesempatan untuk meraihnya, tangan kirinya menekan titik akupuntur dazui di belakang lehernya, mencegahnya bergerak. Menekannya di pahanya, dia memberinya serangkaian tamparan di pantatnya yang gagah. Siapa yang memintamu untuk terus memukulku, ini pukulanmu, kembalikan padaku. Pada awalnya, sangguan Feier telah mencoba untuk berjuang, tetapi titik akupuntur dazui adalah salah satu area pusat tubuh, dan ditahan, dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Setelah beberapa tamparan, dia berhenti meronta, hanya berbaring di paha Zhou Weiking, membiarkannya memukulnya. Sebenarnya, Zhou Weiking hanya menggunakan sedikit kekuatan dalam tiga tamparan pertama, dan tamparan berikutnya semakin lembut dan semakin lembut. Terhadap wanita cantik, kekebalannya sudah rendah, apalagi sangguan Feier. Bagaimana dia bisa tahan untuk memukulnya begitu keras? Setelah selusin tamparan, tubuh sangguan Feier sedikit bergetar. Zhou Weiking mulai, dan tamparannya berhenti, saat dia mendengar isak tangisnya. Eh, kenapa kamu menangis seperti itu? Anda melemparkan saya begitu keras, memukul saya, dan saya bahkan tidak menangis. Zhou Weiking menatap sangguan Feier dengan canggung, yang tergeletak di pangkuannya, tidak tahu harus berbuat apa. Dia melonggarkan cengkramannya pada titik akupuntur dan Zui miliknya. Bajingan, kamu bajingan, sangguan Feier tiba-tiba berdiri, menendang Zhou Weiking sebelum berlari kembali ke tenda. Zhou Weiking menggaruk kepalanya dengan canggung, bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit, sepertinya akulah yang dipukuli dengan sangat buruk. Gadis setan kecil istana hamparan surga ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Apa yang terjadi? Saat Zhou Weiking hendak kembali ke tenda, sekelompok tentara berjalan ke arah mereka. komandan resimen-resimen ke-16, Sen Bu. Yang di depan memegang satu set armor di tangannya, dengan bulu oranye merah di bagian atas helm. Orang yang berjalan di urutan kedua memegang beberapa set seragam militer, stempel komandan, token, dan sejenisnya. Melihat mereka, Zhou Weiking secara alami tidak kembali ke tenda, berdiri di sana menunggu mereka mendekat. Pemimpin pengawal pribadi telah melihat Zhou Weiking kemarin, dan dia menyerahkan baju zirah kepadanya, sambil berkata dengan nada menggoda, Selamat, komandan batalion Zhou. Hari ini Anda dapat mengambil posisi Anda di batalion Rufian. Ini adalah seragam dan perlengkapan komandan batalion Anda untuk Anda dan bawahan Anda. Silakan kenakan, dan kami akan mengantar Anda ke batalion Rufian. Apa pendamping? Itu jelas hanya pengawasan. Zhou Weiking tidak mengekspos mereka, tersenyum tipis saat dia mengeluarkan beberapa set seragam militer, melemparkan satu ke tenda untuk sangguan Fayer, sementara dia sendiri menggantinya di luar. Setelah itu, dia memakai armor juga. Dia awalnya tinggi dan kekar, dan dengan baju besi dan helm bulu oranya merah, dia mengeluarkan aura yang agung dan mengerikan. Selain baju besi, ada juga pedang panjang, dan pelakat komando yang terbuat dari logam yang tidak diketahui, dengan tulisan, Batalion khusus pertama, tertulis di atasnya. Ini harus menjadi organisasi sebenarnya dari Batalion Rufian. Zhou Weiking menyingkirkan pelakat perintah dan menggantungkan pedang panjang, perasaan aneh di hatinya. Komandan Batalion, dia sekarang menjadi komandan batalion yang membawahi seribu orang. Ketika Sangguan Veyer keluar dari tenda sekali lagi, dia memakai kembali topengnya. Sosoknya jauh lebih ramping daripada Zhou Weiking, dan pakaiannya jauh lebih sederhana, hanya satu set seragam militer, pelindung kulit, dan pedang panjang. Ada 20 dari mereka, dan tentu saja mereka mengepung Zhou Weiking dan Sangguan Veyer di tengah. Pemimpin pengawal pribadi berkata, Komandan Batalion Zhou, tolong. Kuda-kuda sudah disiapkan di luar kam. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, Anda setidaknya harus membiarkan kami sarapan sebelum kami pergi, kan? Penjaga pribadi berkata, Maaf, karena Komandan Batalion Zhou bukan anggota resimen ke-16 kami, tidak ada sarapan untuk Anda di sini. Zhou Weiking menganggup dan berkata, Baiklah, ayo pergi. Dia mencengkeram Sangguan Veyer, yang akan meledak, dan 20 penjaga pribadi mengawal mereka keluar. Di luar kam resimen ke-16, 22 kuda bagus telah disiapkan. Dari sini ke Batalion Rufian di garis depan utara, jaraknya masih cukup jauh. Sambil menunggang kuda, mereka berlari kencang, meninggalkan jejak debu di belakang mereka. Zhou Weiking dan Sangguan Veyer bisa dikatakan dikawal menuju utara. Shen Bu dan Shen Yi muncul di gerbang kam dengan baju besi mereka, menyaksikan Zhou Weiking dan Sangguan Veyer pergi. Alis Shen Yi berkerut sedikit, dan dia berkata dengan lembut, Kakak, bukankah kita terlalu jauh? Kekuatan Zhou Xiaopang itu tidak biasa, bagaimanapun juga dia adalah bakat. Shen Bu mendengus dan berkata, jadi bagaimana jika dia berbakat? Apa gunanya memiliki bakat yang tidak mendengarkan perintah? Biarkan dia pergi ke Batalion Rufian dan mengalaminya sendiri. Tak lama, dia akan berlari kembali ke sini memohon padaku. Pada saat itu, Huff Huff, memikirkan kembali betapa bencinya Zhou Xiaopang kemarin, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih.